Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. Kemudian nanti materi kebijakan pengembangan kompetensi ASN di daerah seolah akan disampaikan oleh Kepala BKD PSDM atau yang mau pilih. Kemudian acara kita nanti yang ketiga, kebijakan pembinaan jabatan fungsional narasumber dari BKD PSDM Provinsi dan penataan kelembagaan dalam jabatan fungsional insya Allah disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi Serda Provinsi NTB. Kemudian dilanjutkan dengan ISOMA sampai jam 13.15 dan kita mulai lagi kegiatan ini pada pukul 14.00 dengan materi pengangkatan dalam jabatan fungsional disampaikan oleh narasumber dari BKD Provinsi NTB. Kemudian itu menjadi acara kita yang terakhir. Untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Bapak Dr. Haji Bihaki SSI MPD MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih roh. Terima kasih roh. Inlah Allah ma'aswabirin. Wa ta'kullah halalakum tukihun. Yang saya hormati Bapak Kepala Biru Organisasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yang saya hormati Kepala Badan Kepanggahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala BKD PSDM Kepala Badan Lombok Barat, Beserta Jajaran, Kemudian semua Kepala Bidang Penjabat Fungsional Bunda, dan jabatan fungsional Kepala Badan Lombok Barat, yang saya hormati, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatum. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Suhasiatu. Salam kebajikan namun tiga. Selanjutnya, Bapak-Ibu hadirin yang selamat di yang saya banggakan pada pagi hari yang telah ini. Mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan, masih juga diberikan kesehatan. Wabil khusus dalam rangka workshop pembinaan jabatan fungsional BKD, PSDM, Kabupaten Lompok Barat. Nah khususnya kepada semua peserta workshop. ini saya sampaikan. Dan nanti sebelum ke materi, karena saya mungkin hanya pembukaan saya pembuka, tapi ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Dari bagaimana sekarang beberapa jabatan ini tentu jadi jabung. Di satu sisi orang jabung mulai juga ada yang kok jadi jabung. Kadang-kadang jabung ini sebagai jabatan yang oleh sebagian orang. Sebagian orang yang paham juga terjadi jabung. Nah ini mungkin pada workshop pada hari ini semua ini akan kita menjadi paham. Ini akan menjadi terbuka. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa perunturan perundangan PT Keputusan Menteri. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya. Bagaimana ASN ini profesional. Bagaimana ASN ini ke depan juga jenjang karirnya lebih jelas. Lebih cepat. Tentu lebih jelas lebih cepat ini harus didasarkan oleh kemampuan dan profesionalisme yang tinggi. Salah satu, salah satu terobosan pusat adalah menawarkan posisi jabung. karena ke depan orang yang jadi pemimpin yang akan mendrive satu organisasi atau suatu IPD itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu. Orang-orang yang kapasitasnya teruntur. Orang-orang yang hadir menawarkan solusi. Yang hadir di suatu tempat menjadi pemimpin. Mampu mendrive organisasi kepada tujuan yang sudah ditentukan. Nah salah satunya adalah bagaimana pembinaan ASN ke depan ini untuk bisa menjadi profesional yang terukur tadi adalah jabung. Dan jabung ini memang disiapkan ke depan untuk itu. Bahkan jabung ini sangat spesifik. Dia mungkin kalau kita berbicara sekedar kejar eslon 2. Kalau dia memang meningkatkan kemampuan kapasitasnya. Mungkin lebih cepat dari penjajangan dari eslon 4, eslon 3, eslon 2. Karena apa? Jabung ini adalah benar-benar memberikan ruang kepada ASN yang mau kerja terang. Benar-benar memberikan ruang kepada ASN yang mau improvisasi diri. Dan benar-benar memberikan ruang kepada ASN untuk biar berjiwa belanja. Dampak dari itu keluaran yang diharapkan dengan strategi pemerintah yang sekarang berbagai upaya dilakukan. Lalu ada pikir bagaimana orang rakyat dipecat melalui reformasi birokrasi dikuat adilang akhirnya perubahan-perubahan dilakukan. Tidak lain tidak bukan. Maksudnya adalah bagaimana ASN ini menjadi profesional. Bagaimana ASN hadir di organisasi, ada di kantor menawarkan solusi menyersekan masalah. Nah jadi melalui jabung ini ke depan. Orang yang akan muncul ke permukaan adalah orang yang kreatif. Orang yang belajar dan orang yang inepati. Dan itu akan kelihatan secara empiris ini bagi semua teman-teman akan kelihatan secara empiris. Ia akan memiliki bukti fisik pekerja. Ia akan punya output yang jelas. dengan itu dia bisa naik pangkat lebih cepat dari yang regular. Jampung bisa naik pangkat dua kali dalam empat tahun atau setiap dua tahun. Kalau pangkatnya sudah 4B, tidak perlu jalur S4, S3. Dia langsung bisa ikut tes. Dia akan langsung bisa ikut tes S2. Bahkan dia balik ikut langsung kalau dia PP no. 17 tahun 2000. PP no. 11 tahun 2017. Dia langsung boleh jadi segda kok tanpa harus melalui asisten kan. Itulah kelebihan jabung. Karena kinerjanya akan sangat terukur. Dia nanti akan punya output, punya kemampuan yang men-drive berbagi program. Itu tergantung dari jabungnya. Nanti dari jabung apa ke jabung. Apa kan bisa pindah-pindah ke jabungnya. Nah akan benar-benar ini kayak jadi akademisi. Jadi siapa yang dapat cepat belah profesor itu bukan pangkat, tapi kemampuan yang menawarkan menyelesaikan karya-karya ini. Tidak jauh dari itu sebenarnya yang diharapkan dari semua ASPN ini. Sehingga dengan adanya workshop ini akan memberikan pencerahan kepada Bapak-Ibu yang jabung. Kalau sudah jabung sekian tahun misalnya. Kalau sekedar dari jabung karena Bapak sudah mampu kecil itu rusak jadi seluruh tiga ya Pak Bozir. Jangan akan jadi seluruh tiga kepala bidang. Mau jadi kepala dinis saja bisa. Kenapa? Di sini Bapak akan kelihatan bekerja. Bapak juga akan. Bapak-Ibu akan kelihatan bekerja. Bapak-Ibu juga kelihatan dan tidak bekerja. Kalau Bapak-Ibu tidak dapat menunjukkan bukti fisik bekerja, ya kredit poin. Ya itu-itu saja. Misal jadi di pangkes itu sampai pensil. Nah jadi benar-benar ketelukuran dan keinginan usaha. Menurut saya ya saya dari sebuah masyarakat. Dengan adanya jabungisasi ini harapannya kepermukaan. Itu adalah orang-orang yang mau kerja yang sidik. Mau kerja yang sidik itu ya artinya tidak hanya sekedar benar. Yang sidik itu yang punya integritas, punya komitmen untuk mengejar prestasi. orang-orang yang amanah. Orang-orang yang amanah itu adalah kalau di Arab, Indonesia, di bahasa Arab itu dipercaya. Orang-orang yang terus men-drive diri kerja dengan rindasi regulasi yang sudah. Nah kalau ini saudara-saudara, Bapak-Ibu, jabung yang selamat. Seperti tadi, jadi jabung kalau saham paketnya sudah 4A ke depan. Ngapain nawar, ngapain jablar jadi kepala DINES. Langsung bisa dinsengdai untuk baca TV nomor 11 tahun 2017. Inilah keistimewaan-keistimewaan yang tidak banyak teman-teman khususnya di lingkungan Lombok Barat yang tahu bahwa kelebihan dari jabung. Dan orang-orang di jabung ini akan lahir menjadi orang-orang yang berhidup. Orang-orang yang berhidup, kenapa? Kalau tadi dia mau belajar, mengambil, membaca berbagai referensi untuk memadu kinerjanya, maka akan kaya dengan literasi berbagi program. Nah itulah sebabnya mungkin, kalau menurut saya ini secara pengamatan saya, mungkin itu sebabnya orang-orang nanti ke depan jadi jabung yang profesional-profesional, tak perlu melalui penyenjangan eselon paket. Tadi kepala DINES, bahkan boleh langsung jablar jadi sendak tanpa harus pernah menjadi kepala DINES atau asisten. Atau tanpa harus, apa namanya, pernah menjabat di dua UBD. Karena jelas bunyinya, saya silakan nanti ambil itu PP no.11 tahun 2017 tentang manajemen AS dan itu, jelas itu saya sudah baca itu, saya kupas, kupas, seperti itu. Nah tidak usah hatinya kecil saja, ah, jabung. Itu mungkin tak boleh seperti itu. Malah harus bersungguh. Saya sendiri ini pindah jadi jabung sekarang. Dan jabung itu, kalau sudah jabungnya yang utama ya, jabatan fungsional utama itu, tidak main-main Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke jabatan itu, bukan 60 tahun, tetapi penghargaan diberikan oleh negara sebagai orang yang padat, yang kaya dengan ilmu pengalaman, 65 tahun, Bapak Ibu 8, oleh selanjutnya kan 60. Nah ini makanya sekali lagi, kepada semua peserta, mohon ini ikuti, materi-materi nanti, yang diberikan oleh Kepala Biro, organisasi profesi, maupun yang diberikan oleh Kepala BKD profesi, bahwa Kepala BKD profesi, dan mungkin ada hilang pada Kepala BKD, kepada Lompok Barat. Jadi itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi. Jabung ini memang kalau Bapak Ibu tegur di Jabung, maka dimanapun Bapak Ibu hadir, akan hadir sebagai insan yang menawarkan solusi. Insan yang... bodi inovasi. Karena yang kita jangan sampai hadir. Jadi Kepala BKD bukan hadir menawarkan solusi, tetapi dia membuat masalah, menjadi masalah baru. Jangan sampai... Kemudian sesuai juga, yang kita dengarkan sekarang, ASN Lombok Barat ini, kalau kita lihat area perubahan yang kita janangkan pada sikap, area perubahan ASN Lombok Barat itu pada sikap mentalnya itu, kita punya, kalau kita lihat perbuk, tahun 2022 ini tentang reformasi birokrasi, area perubahan itu harus... adalah patonah Aamanah S. Sirik di tablik I. Istiqomah. Dan ini yang akan paling awal menawarkan karakteristik ini adalah para jabatan fungsional. Karena saya yakin, jabatan fungsional ini, orang-orang di sana nanti insya Allah akan lahir sebagai insan-insan pembelajar yang akan menawarkan solusi. Seperti patonah, pekerja yang kreatif, inovatif, dan koordinatif. Itu patonah. Cerdas. Mengambil kesimpulan. Aamanah bekerja sesuai dengan regulasi, tepat waktu, disiplin di depan, perasaan di belakang. Kemudian sini, kerjakan tugas pokok dan fungsi sebagai sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Tablik, bagaimana ASN ini, bagaimana ke depan jambung-jambung ini inspire future. Bagaimana jambung ini bisa inspirasi ASN yang lain, terutama bisa menginspirasi sebaik insan pembelajar bagi eselon 4, eselon 3, bahkan mungkin eselon 4. Kemudian tablik, bagaimana ASN ini terutama pada ranah atau pada sepis jambung ini hadir. Bisa atau kinerja jambung ini bisa menjadi referensi. bisa jadi literasi tidak bagi ASN, ASN lain. Tablik memberi contoh di sini. Ya kalau korang pidato banyak bisa, tetapi tablik dalam hal ini adalah pilkaw. Karya-karya bukti fisik, piagam, dan sebagainya itu harus itu bukti fisiknya juga dari jabatan fungsional itu. Karena output kinerja ini sebagai bukti fisiknya untuk bisa naik. Jadi akan sangat biasa. Yang naik banget sekali dua tahun itu adalah orang super, orang yang kerja, orang yang memang memaju. Ya kalau males-males ya bisa 10 tahun misalnya di golongan 3B bisa 10 tahun. Bisa bahkan pensio di situ. Dan kemudian terakhir dari pasti itu DI itu istiqomah. Nah ini dikerjakan dengan penuh integritas. Komitmen yang tinggi sebagai seorang jabatan fungsional. Tunjukkan hasil kerja. Kemudian jangan jangan lagi pelajari jangkong piagam ini beredar dari satu tempat seperti lain lagi nama anak dinia dan tim penilaian. Karena piagam penghargaan, prestasi, jadi peserta di dalam pertemuan, jadi pembicara, jadi narasumber, kemudian program kerja yang dibuat sesuai dengan jabungnya itu selesai. Nah itu semua ada nilainya. Tunggu penjaman penilainya belum Pak? Masih kita tunggu penjaman penilaiannya karena nanti mungkin jadi jadi untuk golongan 3A ke 3B mungkin nanti 30 ini 40 atau 20 karena masing-masing pekerjaan itu nanti akan punya nilai. Kalau orang jabung ini bisa sampai 4B ya betul ada persyaratan persyaratan khusus nanti itu. Jadi Bapak Ibu yang sehormati mungkin ini yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan dengan adanya workshop ini tidak ada di antara kita tapi saya lihat teman-teman jabung ini sangat-sangat sangat-sangat menikmati. Selanjutnya nanti mohon diikuti para nilai sumber ini dengan baik sehingga Bapak Ibu sekali lagi menjadi jabung yang luar biasa profesional. Nah untuk lebih berkahnya mari ajaran ini kita buka dengan bersama-sama menafaskan Al-Basmala Bismillahirrahmanirrahim 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas sambutan Bapak Sekretaris Daerah yang luar biasa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk acara yang selanjutnya penyampaian materi workshop jabatan fungsional dengan narasumber yang kompeten di bidangnya dan insya Allah akan dimoderatori oleh saudara Nopi Andi Ilham analis kepegawaian ahli pertama BKD PSDM Lombok Barat waktu dan tempat dipersilahkan silahkan silahkan Mas Andi di sini terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi dan semangat pagi Bapak-Ibu Bisa terdengar suara saya Bapak-Ibu? Baik Bapak-Ibu yang saya hormati Peserta workshop Jabatan Posional pada pagi hari Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Badan Sebagai perwakilan dari Kepala Badan BKD PSDM Kompetenung Barat Bapak Zyaratur Rahman Buhairi Esos Yang menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pengembangan kompetensi daerah Karena waktu tadi sembarannya kita harus mulai dalam 8.30 Karena beran-anah hadirat Jadi waktu kita akan sesuaikan Dari jam 9.30 ini sampai dengan jam 11 siang nanti Mungkin waktu dan tepat kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Badan Kepala Gawain Daerah dan Pembangun Sumberdaya Manusia Kepala Bapak-Ibu Bapak Zyaratur Rahman Buhairi Esos Waktu dan tepat kami persilahkan Di grup ada Kan saya nggak bisa secara secara Semua di non-aktif Oke, sudah-sudah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Mohon izin, suara saya bisa terdengar Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Yang saya hormati Bapak Kepala BKD PSDM Bupatan Rombok Barat Bapak Ibu Narasumber dari Pemerintah Provinsi Indonesia Tenggara Barat Bapak Ibu Beserta Workshop Jabatan Fungsional yang pada hari ini Bersemangat dan berbahagia untuk menerima Materi terkait kebijakan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Seperti sampaikan oleh moderator tadi Bahwa saya sebagai narasumber pengganti Karena Pak Ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan Sehingga saya diperintah untuk Mengisi materi kebijakan Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Terkait dengan kebijakan kompetensi aparatur sipil negara Dalam Undang-Undang V tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Dijelaskan bahwa Pegawai aparatur sipil negara Terdiri dari dua jenis Yaitu Pegawai negeri sipil Yaitu Yaitu pegawai yang berstatus Pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional Dan menuduki jabatan pemerintah Sedangkan untuk P3K Adalah pegawai yang diangkat Berdasarkan perjanjian kerja Dengan PPK Atau Pak Bupati Dan melaksanakan tugas pemerintahan Kedua jenis jabatan ini Secara umum Memiliki fungsi Yaitu Pertama berkedudukan sebagai unsur aparatur negara Yang kedua Melaksanakan kebijakan yang ditapkan oleh pimpinan Dan Bebas dari pengaruh atau intervensi golongan atau partai politik Terkait dengan bebas Dari pengaruh intervensi golongan maupun politik ini Secara lebih terinci nanti diatur dalam PP 94 Tahun 2020 Sebagai pengganti PP 53 2010 Tentang disiplin Pegawai yang disipil Selanjutnya Di undang-undang 5 2014 Dijelaskan juga Untuk jabatan ASN itu Terdiri dari Tiga jenis jabatan Jabatan yang pertama Adalah Jabatan Administrator Jabatan Administrasi Yang terdiri dari Tiga jenis jabatan Yaitu Jabatan Administrator Atau pejabat Eslon 3 Yang kemudian Jabatan Pengawas Atau Pejabat Eslon 4 Dan Eslon 5 Yang Saat ini Setelah adanya kebijakan Penyetaraan jabatan Jabatan-jabatan Pengawas Dan Administrator Masih Terdapat di beberapa OPD Dan Sebagian besar Sebanyak 300 Yang kita lantik Di akhir bulan Di akhir Desember 2021 Kemarin Sudah menuduki Atau dilantik Sebagai pejabat fungsional Selanjutnya Jabatan Jadi jabatan terakhir Di administrasi itu Adalah jabatan Pelaksana Jabatan pelaksana Ini adalah Staf Kalau Dulunya Sebelum ada Jadi Staf Funksional umum Dan berdasarkan Permen PAN 41 Tahun 2018 Sudah di Sudah diatur Nomenklatur Jabatan Untuk pelaksana PNS ini Karena Untuk Kebijakan Sekarang Semua PNS Memiliki Jabatan Tidak Seperti Dulu Kalau kita Nampangkat Kadang Pencantuman Jabatannya Hanya ditaruh Staf Atau pelaksana Sedangkan Sekarang Sesuai dengan Permen PAN tersebut Kita sudah punya Nama Jabatan Semuanya Dan ini juga Menjadi Dasar Untuk penetapan Nanti Kelas Jabatan Jangan Perbaikan Penghasilan Jenis Jabatan Kedua Yaitu Jabatan Funksional Ini Nanti Yang Secara Spesifik Di Tahap-tahap Selanjutnya Nanti Akan Disampaikan Oleh Narasumber-narasumber Kita Dari Provinsi NTB Baik Dari BKD Dari PSDM Maupun Dari Biro Organisasi Terkait Bagaimana Pengembangan Kedepan Terhadap Jabatan Fungsional Ini Karena Seperti Yang kita Ketahui Sekarang Ini Banyak Sekali Apa Namanya Permasalahan Keluhan Masukan Terkait Selain Dari Khususnya Pada saat Penyetaraan Bagaimana Langkah Selanjutnya Bagaimana Penilaian Angka Kredit Pengembangan Penyusunan SKP Dan Segala Macam Terkait Pengembangan Fungsional Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Kita Dengarkan Bersama Paparan Maupun Penjelasan Dari Narasumber Narasumber Kita Yang Memang Berkompeten Dalam Hal Pengembangan Jabatan Fungsional Ini Dan Jenis Jabatan Terakhir Jabatan ASN Yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Pimpinan Tinggi Adalah Pond Dua Ke atas Ini Duga Apa Namanya Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ini Kita Di Lombok Barat Sudah Menerbitkan Standar Jabatan Standar Jabatan Pimpinan Tinggi Jadi Proses Seleksi Pengangkatan Dan Pengembangannya Diatur Dalam Peraturan Bupati Tersebut Lanjut Kita Ke Paparan Selanjutnya Yaitu Tujuan Adanya Undang-Undang ASN Atau Undang-Undang 5 2014 Ini Yang Pertama Meningkatkan Independensi Dan Netalitas ASN Ini Memang Perlu Sekali Penekanannya Karena Di Daerah Sekarang Independen Dan Netalitas Ini Sangat Diperlukan Agar PNS Maupun ASN Yang Ada Di Pemerintah Daerah Khususnya Maupun Pemerintah Pusat Tidak Kota-kota Dan Satu Isi Dan Misi Atau Satu Tujuan Yang Kedua Tujuan Adalah Meningkatkan Kompetensi Kompetensi Disini Termasuk Keahlian Pengetahuan Ketampilan Dan Juga Sikap Dan Perlaku Karena Kompetensi Ini Bukan Hanya Pengetahuannya Saja Tapi Juga Keahlian Ketampilan Sikap Seseorang ASN Baik Dalam Kehidupan Berorganisasi Kehidupan Masyarakat Dan Kehidupan Keluarganya Lanjut Ketujuan Berikutnya Itu Meningkatkan Kinerja Produktivitas Kerja Dalam Hal Kinerja Ini Kita Juga Sudah Diatur Dalam PP30 Sebagai Pengganti PP46 2011 Tentang Penilaian Kinerja PNS Yang Alhamdulillah Kita Di Lombok Barat Sejak 2021 Mulai Menggunakan Aplikasi Penilaian Kinerja Dan Alhamdulillah Juga Beberapa Hari Yang Lalu Pemerintah Ubat Ramu Barat Menerima Penghargaan Kategori Penilaian Kinerja Untuk Wilayah Regional 10 Dan Pasar Untuk Kategori Daerah Menengah Dan Besar Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan Penerimaan Pagama Ini Kita Harapkan Kedepan Kinerja PNS Likup Pemerintah Lombok Barat Pencapaian Pencapaian Isi-Misi Pemerintah Daerah Lanjutnya Lanjut kepada Tujuan Utama Undang-Undang SN Yaitu Integritas Integritas ini Sangat diperlukan Dalam Kehidupan Berorganisasi Kehidupan Kehidupan Dalam Unit Kerja Atau OPD Karena memang PNS yang memiliki integritas yang kuat Dalam hal melaksanakan Tugas dan fungsinya sebagai SN Akan sangat Berpotensi Untuk mendukung Kinerja Organisasi Selanjutnya Tujuan berikutnya Itu Kesejahteraan Kesejahteraan Dalam hal ini Sudah diatur Baik itu Dengan Peraturan Pemerintah Maupun Peraturan Peraturan Bupati Terkait dengan Peningkatan Kesejahteraan PNS Selanjutnya Tujuan berikutnya Yaitu Kualitas Plan Public Kita sama-sama Ketahui Bahwa Kualitas Plan Public Ini Banyak Disorot Oleh Masyarakat Terkait Kinerja PNS Sehingga Pemerintah Pusat Dalam Reformasi Birokrasi Birokrasi Dalam hal Pemberian layanan Kepada Masyarakat Ada Pembelian Budek Ini Tujuannya Semata-mata Untuk Bagaimana Meningkatkan Penilaian Penilaian Masyarakat Dan Kesehatan Masyarakat Terhadap Kinerja ASN Selanjutnya Pengawasan Dan Akuntabilitas Dengan Ada Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Yang Jelas Atau Akuntabilitas Maka Diharapkan ASN Ini Bisa Memberikan Pertanggungjawaban Atau Apa Namanya Memberikan Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Apa Yang Dilakukan Atau Apa Yang Telah Ditugaskan Kepada Masing-masing ASN Selanjutnya Pada Pasal Tiga Dijelaskan Juga Bahwa ASN Sebagai Profesi Yang Berlandaskan Pada Prinsip Pertama Nilai Dasar Kode Etik Dan Kode Perlaku Yang Sebagaimana Kita Ketahui Terkait Kode Etik Ini Kita Sudah Ada Perbop Termasuk Juga Tulunannya Di Masing-masing OPD Sudah Dibuat Pedoman Kode Etik Untuk Masing-masing OPD Kita Harapkan Kode Etik Ini Bisa Dipedomani Oleh Masing-masing ASN Karena Dengan Mempedomani Kode Etik Ini Kita Harapkan ASN Bisa Memberikan Contoh Atau Toladan Dalam Kehidupan Baik Kehidupan Berorganisasi Kehidupan Keluarga Maupun Kehidupan Bermasyarakat Selanjutnya Yang PnC Komitmen Komitmen Integritas Moral Dan Menjawab Pada Jawab Dan Kompetensi Yang Diperlukan Sesuai Dengan Bidang Tugas Kualifikasi Akademik Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Melaksanakan Tugas Dan Profesionalisme Jabatan Terkait Jaminan Perlindungan Hukum Ini Memang Diperlukan Karena Kita Sebagai ASN Khususnya ASN Yang Menangani Permasalahan Permasalahan Yang Memiliki Resiko Hukum Dalam Melakukan Tindakan Atau Melayu Perlu Ada Perlindungan Terkait Hal Tersebut Selanjutnya Pada Pasal 51 Dijelaskan Juga Bahwa Manajemen ASN Disenggarakan Berdasarkan Sistem Merit Sistem Merit Ini Adalah Kebijakan Dan Manajemen ASN Yang Secara Adil Dan Wajar Tanpa Membedakan Adanya Latar Belakang Kelamin Status Pernikahan Umur Atau Kondisi Kecatatan Sistem Merit Ini Memang Menjadi Rencana Atau Tujuan Kedepan Dalam Pengolahan ASN Di Pemerintah Republik Indonesia Ini Kita Dua Daerah Sudah Diminta Untuk Mengisi Mengisi Krisner Atau Permat-permat Yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat Yaitu Penilaian Mandiri Sistem Merit Dan Ini Tiap Tahun Sudah Rutin Kita Lakukan Dengan Indikator Indikator Dan Dokumen Pendukung Yang Cukup Banyak Dan Apa Namanya Ini Juga Menjadi Indikator Dalam Penilaian MCP MCP KPK Selanjutnya Pada Pasal 26 Dijelaskan Juga Bahwa Yang pertama Ayat Pertamanya Menteri Berwenang Metapkan Kebijakan Dalam Bidang Pendaya Gunaan Pegawai ASN Yang Ayat 2-nya Kebijakan Sebagaimana Dimaksud Pada Satu Meliputi Yang pertama Kebijakan Reformasi Pilkasi Di bidang Sumber Daya Manusia Kebijakan Umum Pembinaan Profesi ASN Kebijakan Umum Manajemen ASN Balifikasi Jabatan ASN Standar Kompetensi Jabatan Pegawai ASN Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional Sekala Penggajian Tunjangan Pegawai ASN Dan Sistem Pension PNS Selanjutnya Yang D Pemindahan PNS Antarjabatan Antardaerah Dan Antarprovinsi Pertimbangan 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 Presiden Presiden Dalam Penindakan Terhadap Pejabat Yang Berwenang Dan Pejabat Pembina Pegawaian Atas Penyimpangan Sistem Merit Dalam Penyagaan Manajemen ASN Dan Terakhir Penyusunan Kebijakan Rencana Kerja KASN LANG Dan BKN Di Bidang Manajemen ASN Selanjutnya Pada Pasal 68 Dijelaskan Juga Bahwa Ayat Satunya PNS Diangkat Dalam Pangkat Dan Jabatan Tertentu Pada Instasi Pemerintah Ayat Duhanya Menyatakan Juga Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Tertentu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Ditentukan Perbandingan Objektif Antara Kompetensi Kualifikasi Dan Persyaratan Yang Dibutuhkan Oleh Jabatan Dengan Kompetensi Kualifikasi Dan Persyaratan Yang Dibutuhkan Oleh Pegawai Ayat Tiga Menyelaskan Juga WPNS Dapat Berpindah Dan Antar Berpindah Antar Dan Antar Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Di Instansi Pusat Dan Instansi Darah Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Nanti Secara Lebih Detil Terkait Perpindahan Antar Jabatan Tinggi Jabatan Administrasi Dan Jabatan Fungsional Ini Saya Spesifik Akan Dijelaskan Dalam Paparan Berikutnya Selanjutnya Pasal 69 Menyebutkan Juga Bahwa Pengembangan Karir PNS Dilakukan Berdasarkan Kualifikasi Kompetensi Penilaian Kinerja Dan Kebutuhan Instansi Pemerintah Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Integritas Dan Moralitas Selanjutnya Pada Pasal 69 Ayat 3 Jelaskan Bahwa Kompetensi Meliputi Poin A Kompetensi Teknis Ini Mungkin Sering Kita Dengar Bahwa Untuk Diangkat Dalam Suatu Jabatan Harus Memiliki Tiga Kompetensi Yang Pertama Kompetensi Teknis Kompetensi Sosial Apa Yang Dimasuk Kompetensi Itu Dalam Pasal 69 Ayat 3 Undang-Undang ASN Jelaskan Bahwa Yang Dimasuk Kompetensi Teknis Kompetensi Yang Diukur Dari Tingkat Dan Sosialisasi Pendidikan Pelatihan Teknis Pelatihan Fungsional Dan Pengalaman Bekerja Secara Teknis Selanjutnya Kompetensi Kompetensi Manajerial Diukur Dari Tingkat Pendidikan Pelatihan Struktural Dan Manajemen Dan Pengalaman Kepimpinan Dan Yang Terakhir Kompetensi Sosial Kultural Yang Diukur Dari Pengalaman Kerja Berkaitan Dengan Masyarakat Majemok Dalam Al-agama Dan Budaya Sehingga Memiliki Wawasan Kebangsaan Selanjutnya Pada Bab Berikutnya Bab Dua Dalam Undang-Undang ESN Jelaskan Bagaimana Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Bab Ini Jelaskan Mengenai Pengembangan Kompetensi Yaitu Yang pertama Poin A Dijelaskan Bahwa Setiap Pegawai ASN Memiliki Hak Dan Kesempatan Untuk Mengembangkan Kompetensi Antara Lain Melalui Pendidikan Dan Latihan Seminar Kursus Dan Penalaran Kompetensi Ini Juga Menjadi Indikator Sumber Dalam Penetapan Indeks Profesionalisme ASN Yang Untuk Lombok Barat Khususnya Dan Provinsi Umumnya Provinsi NTB Memang Indeks Profesionalisme Ini Kita Masih Tergorong Rendah Sehingga Beberapa Waktu yang Lalu Kita Dari BKD PSDM Meminta OPD Untuk Mengisi Aplikasi POM Yang kita Siapkan Yang kita Masukkan Disini Untuk Mendukung Peningkatan IPASN Kabupaten Lombok Barat Karena IPASN Ini Terkait Juga Dengan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi MCP Dan Penilaian Penilaiannya Yang Kalau Ini Bisa Kita Penuhi Maka Akan Ada Reward Atau Atau Penghargaan Dari Pemerintah Pusat Oleh Karena Itu Dalam Kesempatan Ini Kami Harapkan Dukungan Dari OPD-OPD Untuk Bisa Segera Menyelesaikan Pengisian Aplikasi IPA Tersebut Selainnya Pada PUNC Degaskan Juga Bahwa Pengembangan Kompetensi Wajib Disusun Dalam Rencana Pengembangan Kompetensi Tahunan Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Instansi Ini Kita Sudah Lakukan Setahun Kita Lakukan Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklar Ini Maksudnya Untuk Kita Meminta Atau Mengharap Informasi Dari OPD-OPD Terkait Kebutuhan Diklat Yang Diperlukan Oleh ASN Di Lingkungan Kerjanya Baik Untuk Diklat Struktural Maupun Diklat Funksional Penekanan Di sini Ada PNS Diberikan Kesempatan Juga Untuk Melakukan Praktik Kerja Di Instansi Lain Di Pusat Garis Meri Daerah Yang Dilakukan Melalui Pertukaran Antara PNS Dengan Pegawai Swasta Dalam Waktu Paling Lama 1 Tahun Dan Pelaksanaan Dikor Linir Oleh LAN Atau BKN Maksudnya Di Sini Untuk Jabatan Pimpinan Pimpinan Tinggi Dalam Pertukaran Pertukaran Bisa Dilakukan Pertukaran Antara PNS Dengan Pihak Swasta Bagi Contoh Siapa Dapat Informasi Untuk Di Balai Peningkatan Pendidikan Atau LPMP Yang Dulu Sudah Ada Di Tingkat Pimpinannya Sudah Ada Pimpinan Perusahaan Yang Menuhi Jabatan Kalau Sanda Salah Jabatan Deputi Nah Ini Tentu Menjadi Tantangan Tersendiri Kita Kedepan Nanti Bagaimana Kita Bisa Mengikuti Irama Seandainya Pimpinan Mungkin Ini Di Pusat Karena Kita Di Daerah Juga Belum Ada Yang Seperti Itu Tapi Kita Harus Bersiap Karena Sama-sama Kita Ketahui Bahwa Manajemen Di Perusahaan Swasta Dengan Berbeda Lanjut Ke Slide Berikutnya Kita Sampaikan Bahwa Bentuk Pengembangan Kompetensi ASN Itu Sendiri Dalam Undang-Undang ASN Dijelaskan Antara Lain Bisa Melalui Satu Pendidikan Dan Pelatihan Seminar Kursus Penataran Praktik Kerja Di Instansi Lainnya Dan Pertukaran PNS Dengan Pegawai Swasta Memang Saat ini Kita Belum Bisa Optimal Untuk Melaksanakan Pendidikan Pelatihan Khususnya Pelatihan Pendidikan Pejabat Struktural Maupun Fungsional Kita Sama-sama Ketahui Kondisi Fiskal Daerah Dan Kondisi Anggaran Juga Menentukan Apakah Apakah Kita Bisa Laksanakan Diklat Maksimal Atau Tidak Namun Kita Tidak Berputus Asa Dengan Kegiatan Seperti Ini Diklat Workshop Yang secara Online Atau Daring Ini Juga Bisa Untuk Meningkatkan Kompetensi Kita Sebagai ASN Lanjut Ke slide Dikutnya Itu Tentang Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi ASN Bisa Dilakukan Melalui Satu Pendidikan Formal Pendidikan Formal Di sini Ada tugas Belajar Dan Tugas Belajar Mandiri Dengan Surat Edaran Terbaru Bahwa Ijen Belajar Ijen Belajar Tidak Lagi Dikenal Istilah Ijen Belajar Tapi Sekarang Disebutkan Menjadi Tugas Belajar Mandiri Surat Edaran Permen Plan Tahun 2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur Ijen Belajar Menjadi Tugas Belajar Mandiri Selanjutnya Pendidikan Dan Pelatihan Diklat Ini Mencakup Diklat Pelajabatan Atau Diklat Yang Wajib Diikuti Oleh Setiap Calon Pegawin Negeri Sipil Termasuk Juga Untuk P3K Sekarang Ada Juga Perkalan Terkait Dengan Orientasi Bagi P3K Sudah Terbit Dan Kita Dalam Proses Perencanaan Untuk Pelaksanaan Kegiatan Sebut Dan Perjabatan Ini Kita Dalam Barat Sedang Dalam Proses Pelaksanaan Tahap Sudah Pada Tahap Apa Namanya Pembelajaran Sendiri Dan Nanti Bulan Oktober Penyelesaian Atau Kegiatan Akhir Dari Perajab Untuk Formasi Tahun 2021 Selanjutnya Diklat Kepemimpinan Diklat Pemimpinan Ini Ditudukan Bagi Pejabat Struktural Atau Kelaksana Yang Menisarat Bisa Mengikuti Diklat Kepemimpinan Baik Diklat Kepimpinan Pengawas Diklat Kepimpinan Administrator Maupun Diklat Kepimpinan Nasional Atau Diklat PIN 2 Untuk Kejabat Aslon 2 Selanjutnya Diklat Funksional Ini Diklat Diklat Yang Ditujukan Untuk Mendukung Kinerja Atau Pengembangan Karir Dari Pejabat Funksional Dan Diklat Teknis Diklat Diklat Yang Dilaksanakan Untuk Mendukung Kinerja Atau Pelaksanaan Pegas Pejabat Sepat Pelaksana Maupun Pejabat Administrasi Lainnya Selanjutnya Selanjutnya Pengembangan Kompetensi Melalui Kegiatan Non Diklat Ini bisa Beberapa item Yaitu Melalui Bimbingan Teknis Sosialisasi Seminar Workshop Dan Lain-lain Nah Ini Apa Namanya Bentuk-bentuk Pengembangan Kompetensi Yang bisa Kita Lakukan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Dari ASN Atau P3K Lanjut Ke Slide Berikutnya Secara Khusus Dari Secara Umum Secara Khusus Untuk Pendidikan Formal Dalam Tugas Belajar Dan Tugas Belajar Mandiri Langkah-langkah Yang dilakukan Antara Lain Adanya Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Yang berbasis Pada Kompetensi Standar Kompetensi Dan Persyaratan Jabatan Dan Kompetensi Dan Persyaratan Jabatan Yang dimiliki Pegawai Saya berikutnya Tugas Bentuk Berikutnya Tugas Belajar Sebagai Bagian Penghargaan Atas Kinerja Dari Dan Dedikasi Pegawai Selanjutnya Tugas Belajar Direncanakan Sebagai Bagian Pengembangan Karir Pegawai Karena Sama-sama Kita Ketahui Untuk Tugas Belajar Ini Begitu Yang bersangkutan Menyesuaikan Tugas Belajarnya Maka Secara Otomatis Pangkatnya Bisa Disesuaikan Dengan Ijazah Yang diperolehnya Berbeda Dengan Tugas Belajar Mandiri Atau Ijen Belajar Nanti Maka Diperlukan Proses Penyesuaian Ijazah Dulu Apabila Sudah Memperoleh Surat Tanda Lulus Penyesuaian Baru Bisa Mengikuti Penyesuaian Pangkat Setelah Memulihi Perseratan Perseratan Lainnya Selanjutnya Strata Dan Bidang Studi Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi Pertajabatan Urian Jabatan Ada Dalam Informasi Ini Juga Perlu Kita Rencanakan Dalam Pemberian Tugas Belajar Dan Tugas Belajar Mandiri Selanjutnya Tugas Belajar Dilakukan Pada Lembaga Pendidikan Yang Berakredit Yang Berakreditasi Berakreditasi B Oleh Instansi Yang Bermenang Saya Harapkan Dengan Adanya Ketentuan Ini Bagi ASN Khususnya PNS Lingkup Pemerintah Menurut Barat Yang Ingin Meningkatkan Pendidikan Melalui Pendidikan Formal Tugas Belajar Mandiri Atau Ijen Belajar Berpedoman Pada Ketentuan Ini Agar Pengembangan Karir Kedepan Nanti Tidak Terhambat Atau Menjadi Permasalahan Dalam Proses Selanjutnya Selanjutnya Direncanakan Penempatannya Pasca Tugas Belajar Dalam Format Penugasan Tugas Belajar Memang Secara Spesifik Spesifik Bahwa PNS Yang Mengikuti Tugas Belajar Pegawainnya Diserahkan Kepada PKD PSTM Namun Untuk Selanjutnya Nanti Setelah selesai Melaksanakan Tugas Belajar Maka Kompetensi Yang Diperoleh Itu Sepenuhnya Akan Dipergunakan Atau Disesuaikan Dengan OPD Atau Instasi Pengirim Sesuai dengan Masud Dan Tujuan Kelasanan Tugas Belajar Selanjutnya Adanya Pembatasan Usia Dalam Pemberian Tugas Belajar Ini Juga Sudah Ada Di Peraturan Bupati Terkait Hal Ini Karena Pembatasan Usia Ini Juga Kita Mengacu Pada Ketentuan Ketentuan Yang Dikularkan Oleh Men PAN Dalam Hal Pembatasan Usia Selanjutnya Adanya Aturan Yang Jelas Tentang Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerimaan Tugas Belajar Ini Juga Tugas Tentera Dalam Peraturan Parti Yang Sudah Kita Terbitkan Tentang Pengembangan KRPNS Melalui Pendidikan Formal Lanjut Kita Kepada Slide Berikutnya Yaitu Kepada Poin B Pendidikan Dan Pelatihan Diklat Ini Dijelaskan Juga Bahwa Diklat Merupakan Bagian Integral Manajemen SDM Diklat Merupakan Investasi Diklat Harus Berbasis Kompetensi Jenis Dan Jenjang Diklat Berdasar Jenis Dan Jenjang Jabatan Yang Ada Dalam Organisasi Dan Terakhir Kualitas Diklat Sangat Dibukan Oleh Kualitas Gwitia Iswara Atau Instruktur Sudah Dimalumi Bahwa Kegiatan Diklat 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 Formal Maupun Informal Kita Lebih Banyak Bekerjasama Dengan BPSDM Provinsi Karena Untuk Kita Di Pemimpinan Kementerian Barat Belum Memiliki Balit Diklat Maupun Tidak Memiliki Widya Suara Atau Sumpar Yang Memiliki Kualifikasi Dan Lisensi Untuk Menyampaikan Materi Lanjut Pada Slide Berikutnya Terminan Terkait Dengan Optimalisasi Penyelenggaran Diklat Melalui Empat Bentuk Yaitu Training Need Analysis Atau TNA Peningkatan Kualitas CDM Penyelenggaran Diklat Dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaran Diklat Dan Sistem Evaluasi Diklat Dengan Training Need Analysis Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Pendekatan Organisasi Pendekatan Jabatan Pendekatan Individu Yang Arahnya Nanti Kepada Yang Pertama Kesesuaian Job Specification Men Qualification Analisis Kinerja Pegawai Perkembangan IPTEC Dan Metode Kinerja Metode Kerja Baru Pengembangan Karir Kebutuhan Pengembangan Organisasi Dan Kebutuhan Peningkatan Efektivitas Dan Produktivitas Organisasi Selanjutnya Peningkatan Kualitas CDM Diklat Ini Mencakup Kualitas Widya Suara Atau Instruktur Kualitas Penyelenggara Diklat Atau Training Officer Dan Kualitas Pegawai Organisasi Atau Pendukung Diklat Selanjutnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Jakob Sistem Recruitment Peserta Kurikulum Silabi Dan Metodologi Diklat Sarana Prasarana Diklat Termasuk Aplikasi Teknologi Dalam Diklat Standarisasi Kualitas Hasil Diklat Kompetensi Garis Meneksifikasi Dan Pemantuan Alumni Poin ketiganya Sistem Evaluasi Diklat Mencakup Singkatan Evaluasi Diklat Yang Meliputi Reaksi Persat Diklat Efektivitas Pembelajaran Perubahan Pilaku Peningkatan Kinerja Dan ROI Atau Return of Investment Atau Pengembalian Keuntungan Investasi Lanjut Kepada Kursus Klasifikasi Kursus Ini adalah Yang pertama Kursus 3 Sampai dengan 6 hari Di dalam Dan di luar Negeri Untuk Meningkatkan Kemampuan Teknis Dan Pengalaman Praktis Pegawai Diberikan Kepada Pegawai Yang Potensial Dan Berkinerja Baik Dan Kursus Diberikan Untuk Penguasaan Teknologi Teknologi Baru Garis Minik Sistem Garis Minik Cara Kerja Baru Yang Belum Dikuasai Oleh Lembaga Diklat Lanjut Praktik Praktik Kerja Di luar Instansi Atau Perkukaran Dengan Swasta Kita Lewati Lanjut Kepada Penataran Seminar Dan Workshop Ini Ketentuannya Setiap Pegawai Diberikan Kesempatan Yang Sama Dan Merata Untuk Ikuti Penataran Seminar Dan Workshop Memang Kesempatan Yang Sama Ini Memang Belum Merata Kita Berikan Karena Kita Masih Terkendala Dalam Hal Penyediaan Anggaran Untuk Pelasanaan Kegiatan Tersebut Selanjutnya Penataran Seminar Workshop Bertujuan Untuk Wawasan Pengembangan Dan Ketampilan Baru Penataran Seminar Workshop Bertujuan Untuk Memperluas Jaringan Kerja Dan Terakhir Penataran Seminar Workshop Diarahkan Pada Bidang Yang Kekait Langsung Dengan Tugas Jawatan Mungkin Itu Paparan Terkait Kebijakan Umum Pengembangan Kompetensi ASN Dalam Undang-Undang 5 Tahun 2014 Seng ASN Yang Dapat Saya Sampaikan Selebihnya Nanti Kegiatan Kita Akan Fokus Pada Pengembangan Kompetensi Dari Pejabat Fungsional Mulai dari Proses Perencanaan Pengembangan Sampai Kepada Evaluasi Penilaian Kerja Dari Pejabat Fungsional Mungkin Itu Paparan Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Baik Terima kasih Pak Ziarat Rahman Buhairi Esos Selaku Sergat Resbat BKD PSD Kabupaten Lombok Barat Atas Presidasi Yang Bisa Memahami Secara Tidak Langsung Baik Sedikit Tidak Atau Sedikit Banyak Terdekat Henny Murdianti Silahkan Bu Henny Murdianti Silahkan Mohon Dianud Suaranya Bu Henny Mohon Dianud Dianud Suaranya Bu Sebentar 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 Bapak Ibu Kami Informasi Dulu Ke Teman Admin Masih Tahu Caranya Unmute Mas Oke Terima kasih Sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Ibu Henny Murdianti Dari Dinas Kearisipan Dan Perpustakaan Lombok Barat Kebetulan Saya adalah Pustakawan Muda Sudah Sejak Tahun 2015 Itu Saya Sebagai Pustakawan Mohon Ijin Bapak Pemateri Boleh Kita Menyampaikan Pertanyaannya Itu Ada Empat Perpustakaan Tetapi Tetapi Tidak Sesuai Dengan Apa Namanya Pasien Kita Tidak Sesuai Dengan Pustakawan Apa Namanya Beasiswa Tetapi Untuk Ekonomi Nanti Kalau Misalnya Ada Kembali Tugas Belajar Itu Mohonlah Kami Sebagai Pustakawan Itu Diberikan Kesempatan Untuk Tugas Belajar Tapi Tadi Dikatakan Bahwa Ada Batas Umurnya Boleh Tidak Kita Mengetahui Batas Umur Tugas Belajar Itu Seperti Apa Kemudian Salah Satu Pengembangan Kompetensi Pustakawan Adalah Menulis Saya Sudah Menulis Beberapa Buku Tetapi Yang Tidak Enaknya Itu Tulisan Buku Yang Sudah Saya Tulis Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Buku Fisik Karena Kebetulan Buku-buku Yang Saya Tulis Itu Adalah Antologi Cerpen Kemudian Antologi Buku Anak Seperti Itu Sementara Apa Namanya Itu Sebagai Pustakawan Tulisan Yang Kita Tulis Adalah Yang Berbau Perpustakaan Padahal Jika Dinalar Dengan Logika Menulis Itu Tetap Pegiatan Literasi Yang Seharusnya Dia Bisa Menjadi Bukti Fisik Mungkin Ini Bisa Disampaikan Kepada Pihak Yang Berwenang Seperti Itu Agar Misalnya Tidak Membatasi Bahwa Tulisan Tulisan Yang Boleh Dijadikan Bukti Fisik Hanya Hal-hal Yang Berbau Kenapa Dian Bu Henny Bu Henny Kenapa Dian Oh Ya Kemudian Ini Masalah Diklat Diklat Itu Sebagai Pengembangan Karir Kami Sebagai Butakawan Kalau Dulu Di Tahun-tahun Sebelumnya Itu Selalu Setiap Tahun Apa Namanya Perpustakaan Itu Mengadakan Diklat Memberikan Diklat Dan Pelatihan Kepada Seluruh Pengelola Perpustakaan Yang Ada Di Sekolah-sekolah Jadi Kami Berfungsi Jadi Perpustakaan Itu Kami Yang Mengajar Mereka Tapi Kemudian Diklat Itu Diambil Aih Oleh BKD Sehingga Tidak Ada Lagi Kegiatan Seperti Itu Bolehkah Misalnya Kegiatan Diklat Dikembalikan Kembali Ke Perpustakaan Dan Yang Terakhir Apa Namanya Yang Terakhir Itu Kalau Misalnya Apa Memungkinkan Tidak Seorang Fungsional Itu Menjadi Widya Iswara Kalau Misalnya Boleh Atau Memungkinkan Syaratnya Apa Saja Apakah Ada Pendidikan Yang Harus Dipenuhi Seperti Itu Terima Kasih Bapak Komateri Dan Moderator Sekian Pertanyaan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Pertanyaan Tapi meliputi Enam Yang Pertama Mungkin Bapak Narasumber Terkait Dengan Batas Sumur Dari Tugas Belajar Yang Kedua Terkait Dengan Menulis Beberapa Buku Apakah Buku Tersebut Bisa Menjadi Bukti Fisik Untuk Peningkatan Penemuan Kompetensi Di Angga Kredit Selanjutnya Lagi Bolehkah Kegiatan Diklat Dikembalikan Ke Perpustaka Dari Tragi F Menjadi WI Perpindahan Antara lain Jenjak Jabatan Mungkin Bisa Dijawab Terima kasih Pak Moderator Selamat Selamat Panjang Panjang Dan Banyak Kayaknya Ini Kalau saya Kurang jelas Menyampaikan Jawaban Mohon Ibu bisa Langsung Ke Kepada Terkait Hal-hal Yang secara teknis Mengenai Yang pertama Terkait Dengan Memang Di Aturan Bupati Kita Sebagai Tidak Lanjut Dari Surat Edaran Peningkatan 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 Memang Tidak Dentukan Mengenai Batasan Umur Tapi Dari Berapa Literasi Yang Penasab Baca Memang Untuk Jenjang Perlirikan Selata Satu Bawah Usia 40 Tahun Sedangkan Untuk Selata S2 S2 Keatas Saya mau Perjuangkan Nasib S2 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 Dan untuk Jenjang Kebawahnya Biasanya Dibatasi Sampai Sepengetahuan Gami Jadi Secara 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 Apa namanya Diperbuk Maksudnya Diatur Cuma Seperti Tadi Ada Batasan Batasan Umur Yang Gami Sebutkan Tadi Sedangkan Tadi Tadi Kenapa Tidak Ada tugas Belajar Yang sesuai Dengan Jabatan Fungsional Posterkawan Perlu kami Informasikan Bahwa Untuk Pelaksanaan Tugas Belajar Sekarang Ini Kita Lebih pada Melanjutkan Melanjutkan Atau Melanjutkan Usulan Dari OPD Biasanya ASN Sendiri Mengikuti Kegiatan Seleksi Memperoleh Tugas Belajar Nanti Proses Ijin Untuk Mengikuti Seleksi Kami Terberikan Di BKD Dan Setelah Nanti Baru kami Lanjutkan Dengan Proses Penatapan Tugas Belajar Karena Seperti Sama-sama Kita Ketahui Untuk Tugas Belajar Ini Kita Menggunakan Sponsorship Atau Tidak Menggunakan Dana Dari APBD Tapi Melalui Pihak Sponsor Sehingga Secara Secara Kelembagaan Kami Di BKD Hanya Memfasilitasi Apabila Kegiatan Untuk Mengikuti Tugas Belajar Selama Ini Sering Kami Tindak Lanjuti Adalah Permintaan Tugas Belajar Untuk Tenaga Tenaga Kesehatan Baik Itu Untuk S2 Maupun Pendidikan Pendidikan Lain Untuk Menunjang Tugas Dan Fungsi Lanjut Kepada Pertanyaan Berikutnya Yaitu Tentang Penulisan Penulisan Apakah Masuk Mungkin Nanti Ibu Bisa Bersabar Sebentar Nanti Pada Saat Materi Yang Spesifik Tentang Pengembangan Karir Jabatan Funksional Ini Ibu Bisa Tanyakan Kembali Pada Pemateri Atau Narasumber Yang Lebih Kompeten Kompeten Terkait Ini Karena Secara Umum Bisa Kami Sampaikan Memang Kejabat Funksional Ini Sepanjang Memenuhi Unsur Yang Tercantum Dalam Permenpan Masing-masing Jabatan Funksional Ini Bisa Menjadi Poin-poin Tentu Dalam Penilaian Angka Kredit Untuk Pengembangan Karir Lebih Lanjut Lanjut Pertanyaan Berikut Tentang Apakah Bisa BKD Mengingat Selama Ini Dinas Arsip Dan Perusahaan Sering Melakukan Bintek-bintek Tersendiri Atau Melalui Kegiatan Atau Program Kegiatan Yang Ada Di BD Perlu Disampaikan Bahwa BKD Beberapa orang terlalu Pernah menyampaikan Surat edaran Terkait ini Ini Menjadi Kelanjutan Dari Apa Namanya Kegiatan Yang kita lakukan Dalam hal Memperoleh informasi Yang disampaikan Tadi Dalam hal ini Adalah Permintaan Kebutuhan Atau Analis Analis Kebutuhan Diklat Yang Kita lakukan Setiap tahun Sehingga Dengan Adanya Kegiatan Analis Kebutuhan Analis Kebutuhan Diklat Itu BKD Merangkum Jenis Jenis Diklat Yang Disampaikan Oleh OPD Dan Kedepannya Inilah Memudahkan Dalam Proses Perencanaan Pelaksanaan Dan Evaluasi Kita Diklat Walaupun Dalam Kenyataannya Memang Semua Masukkan Informasi Kebutuhan Diklat Yang Sampaikan Oleh OPD Belum Sepenuhnya Bisa Kita Laksanakan Ini Juga Terkait Anggaran Untuk Pelaksanaan Diklat Bisa 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 Saja Karena Di Permenpan RB 13 Tahun 2018 Tentang Pengusulan Pengangkatan Dan Pengembangan Jabatan Fungsional Diatur Mengenai Perpindahan Jabatan Fungsional Dari Jabatan Lainnya Cuma Untuk Di Pemerintah Kabupaten Barat Memang Tidak Tidak Ada Kalau Dilingkup Pemerintah Kabupaten Barat Karena Widah Suara Ini Adanya Di PSDM Provinsi Yang memiliki Lembaga-lembaga Pelaksanaan Diklat Kita Di Pemerintah Diklat Sehingga Sampai Dengan Saat Ini Pengetahuan Saya Kita Tidak Memiliki Pejabat Fungsional Widah Suara Itu Jawaban Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebihnya Nanti Kita Bisa Diskusikan Kembali Atau Secara Lebih Gambang Lebih Jelas Nanti Bisa Kita Tanyakan Kembali Pada Narasumber Yang Dalam Hal Pengembangan Jabatan Fungsional Awet Muda Pandi Awet Muda Pandi Mohon maaf Pak Samselejal Mungkin pertanyaan Bapak bisa ditampung dulu Nanti ada materi selanjutnya Pak Karena kaitannya Pembarannya Pak Sekban Hanya pembaran Kebijakan saja Terkait dengan Jabatan Fungsional Ada di Teman-teman Narasumber Lain Mungkin Karena kami Batasin Waktu saja Lupa Untuk Pertanyaan Karena Waktu Agak Mepet Untuk Materi selanjutnya Pak Samselejal Gimana Pak Pak Sabta Pak Hamzah Siap Lanjut Gimana Ada sedikit yang Mau saya Kita lanyikan Sebetulnya Nanti Pak Sabta Ada sedikit Dari Semari Mungkin Terkaitan Jabatan Samselejal Pak Bisa Bisa Pak Terpaksa Terima kasih Kepada Bapak Narasumber Pak Ziaraturahman Buhari Esos Pagi hari ini Mungkin Bapak Bisa Menyiklah Tempat Juga Kalau Ada Kesibukan Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Kebijakan Pembinaan Jabatan Pungsional Yang Disampaikan Oleh Sumber Dari BKD Provinsi NTB Mungkin Disini Sudah Ada Ibu Febriana Susanda Ibu Febriana Susanda Asari Mana Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Izin Suara saya Kedengeran jelas Jelas Sekali Khususkan Sudah Jelas Selamat Selamat Jelas Tolong Deixa Screen Soalnya Laptopnya Gjer ini izin kemendan untuk ini untuk pemaparan Japong aja langsung sudah di screen Pak gimana Bapak Ibu sudah siap belum sudah siap 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 masih banyak yang bocor ya ini suaranya siap miut semua miut semua aja yang dari BKD ini miut semua kalau admin di miut dulu ya background-nya Ibu itu keras sekali suaranya udah denger kita oke halo gimana Dengar jelas Mohon link aksennya Sebentar Bu Mantap Bu Silahkan Bu Bisa kita mulai Bapak Operator Bisa Bu Silahkan Bu Moderator itulah Bisa Bu Silahkan Bu Silahkan Bu Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Ya mohon maaf hari ini Saya mewakili Pak Kaban saya Kebetulan beliau ada tugas dinas Keluar kota yang tidak bisa ditinggalkan Jadi izin Gak apa-apa nggih saya yang mewakili Saya dari BKD Provinsi NTB Perkenalkan dulu, nanti kalau gak kenal Maka gak sayang ya Saya Susan Bapak-Ibu dari BKD Provinsi NTB Kalau yang analis kepegawaian di Lombok Barat Insya Allah mungkin kenal sama saya ya GR banget nih Baik Kita mulai aja Pembinaan jabatan Fungsional Seperti kita ketahui bersama Dan kita alami bersama Saat ini Kita sudah dibawa ke Transformasi jabatan Atau transformasi birokrasi Dimana kemarin Jabatan kita itu Semua kemarin itu kan Banyak yang distruktural ya Nah sekarang Jabatan ini sudah bertransformasi Menjadi jabatan fungsional Dulu jabatan fungsional ini Mungkin lebih kepada jabatan yang Kurang Kurang ini lah Kurang ada gaungnya lah Nah sekarang justru Teman-teman semua Masuk ke jabatan fungsional Itu ya Baik Selanjutnya Baik Ini untuk teman-teman yang sudah Menjabat sebagai pejabat fungsional Ini tuh Dasar hukum Atau Dasar aturan-aturan Yang harus Kita ketahui ya Bukan hanya sebagai pejabat fungsional saja Tetapi sebagai seorang ASN Antara lain ada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara Ada PP17 tahun 2020 Yaitu perubahan dari PP11 tahun 2017 Tentang manajemen PNS Ya untuk kita yang PNS Sementara untuk yang ASN tuh Kalau tidak salah PP48 tahun 2017 Tentang manajemen P3K Selanjutnya Ini yang bisa disebut Holy Grail Atau kita sucinya Para pejabat fungsional Sampai saat ini Yaitu Permenpan 13 tahun 2019 Tentang penetapan pengusulan Dan pembinaan jabatan fungsional PNS Selanjutnya Turunan dari Permenpan 13 ini adalah Yang baru saja keluar kemarin Atau bukan turunan sih Lebih tepatnya Ini adalah Sebagai tanggung jawabnya BKN ya Badan Kepegawai Negara Mereka Untuk Supaya bisa Segera dilaksanakan Permenpan 13 itu Dikeluarkanlah Perban Atau Peraturan Badan Kepegawai Negara Nomor 11 Tahun 2022 Nah itu yang tentang Pedoman Pembinaan Teknis Jabat Fungsional Baik Boleh selanjutnya Isu hangat Pembinaan jabatan fungsional Pembinaan Pejabat fungsional Walaupun ini sudah bulan Agustus ya Eh sudah bulan September Sorry Sudah bulan September Malah penyetaraan Masih menjadi isu Yang lumayan Santer sering dibicarakan Antara lain Apa sih Yang nyakut penyetaraan ini Dulu kita yang biasa jadi Pejabat struktural Tidak perlu mengumpulkan Angka kredit Tidak perlu ribet Mikirin Angka kredit Bupak-pak Dan lain sebagainya Sekarang kita diajak Untuk mikirin Kita diajak untuk Bekerja sesuai dengan Teknis kefungsionalan Kita masing-masing Walaupun Hasil penyetaraan Saya Disetarakan ke jabatan Yang saya Nggak tahu nih Saya nggak Nggak kenal Sama jabatan ini Gitu ya Atau bisa jadi Karena kita ini Instansi daerah Kita Kurang nyambung Pekerjaan kita Yang hari-hari Dengan jabatan fungsional Yang kita emban Nah selanjutnya Juga ada Pembinaan jabatan fungsional Sendiri yang sudah Existing Jabatan fungsional Yang sudah Existing itu Apa Saya pindah Pindah gadget Bisa Bisa ya Saya mati lagi Izin Saya keluar dulu Oke Kita lanjut ya Bapak-bapak Untuk selanjutnya Tadi mungkin Pemateri pertama Sudah menyampaikan Ini loh Besok pengembangan Kompetensi Untuk ASN Untuk PNS Ada tugas belajar Ada works Sampai saat ini kan Kita tahu bersama Anggaran dan Konsentrasi Pembangunan itu Belum ke situ Jadi pembangunan Sumber daya alam Eh Sumber daya alam Sorry Sumber daya manusia ini Masih belum menjadi EPR yang penting Buat pemerintah daerah Jadi diberdayakan Saja dulu Yang ada Kompetensi ini Baik di provinsi Maupun di Pemerintah Kabupaten Kota Belum menjadi Sasaran pembangunan Yang penting mungkin dirasa ya Oleh Para pengambil kebijakan Terus Juga ada Belum terfasilitasinya Pembentukan tim penilai Angka kredit daerah Nah ini Yang menjadi PR kita bersama Kemarin itu Tiba-tiba kita Kebanjiran Atau Banyak Bermunculan Jabatan fungsional baru Yang Saat ini Bahkan di provinsi Maupun di tempat lain Itu belum ada Belum ada tim penilai Angka kreditnya Kita juga sudah Didesak oleh Banyak sekali pihak Yang bilang Ayo dong Kita difasilitasi Tim penilainya Boleh nih Kita dijadikan Pejabat fungsional Tapi ayo dong Kita difasilitasi juga Supaya nanti Kita penilaiannya Tidak terhambat Pengembangan karya Kita tidak terhambat Seperti itu Selanjutnya ada Perbaikan anjab Dan ABK Penyederhanaan Birokrasi Pasca Pasca penyetaran jabatan Artinya dulu Pejabat fungsionalnya itu Jumlahnya Sudah Terformat Segitu Sekarang berubah lagi Dan ini tentunya Memerlukan beberapa Penyesuaian dalam hal Peta jabatan Dan lain sebagainya Ini urusannya apa? Urusannya nanti adalah Apabila tidak tersedia Formasi jabatan Maka karir kita Tidak akan bisa berkembang Bahasa karir tidak berkembang Itu adalah Nanti gak bisa naik jenjang Seperti itu Jadi kalau Pejabat fungsional Sekarang itu sudah Konsennya itu adalah Jenjang jabatan Jadi Kalau kemarin itu Dia jenjang jabatannya Pertama Tentunya kepengennya Naik ke muda Orang yang muda Tentu kepengen naik ke madia Untuk di kabupaten Kemungkinan untuk Jenjang utama Belum bisa diterapkan Atau silahkan Dilakukan analisis jabatan Apakah jenjang utama Itu sudah bisa diterapkan Di kabupaten Selanjutnya adalah Kaitan antara Penilaian kinerja Kaitan antara penilaian kinerja Dan kabarnya ini sudah harus Dikonversi SKP Itulah yang akan menjadi Angka kredit kita Sebagai Pejabat fungsional Nah cuman ini Masih ada beberapa Kesulitan disana-sini Karena itu tadi Ada beberapa Jabatan fungsional Yang distarakan kemarin Ke tempat-tempat Atau unit kerja Yang justru Sangat bertolak belakang Dengan jabatan fungsional Yang dijabat sekarang Jadi ada beberapa Jabatan fungsional Mungkin yang kesannya Ya dipaksakan saja Daripada tidak ada Tapi dengan Keluarnya Permen PAN 6 Tahun 2022 Sudah tidak ada lagi Dia Keterkaitan Antara butir Butir-butir Angka kredit Atau butir kegiatan Pejabat fungsional Dengan Capaian kinerja Jadi capaian kinerja Itu lebih dititikberatkan Kepada ekspektasi pimpinan Gitu bahasanya Kalau di Permen PAN Yang terbaru Tentang sasaran kinerja pegawai Baik boleh selanjutnya Nah ini Yang tadi saya bahas Di depan Adalah pengusulan Penetapan kebutuhan Pengangkatan Dalam jabatan fungsional Pertama-tama Mungkin ini nantinya Akan terpakai Saat Tentunya Untuk pengangkatan Jabatan fungsional Nanti ini materi pengangkatan Insya Allah Akan disampaikan Saya sampaikan lagi ya Jadi kebetulan Karena Pak Kabut saya juga Hari ini ada tugas dinas Jadi kemungkinan Nanti materi pengangkatan Kedalam jabatan fungsional Akan saya sampaikan Sekitar jam 2 Setelah isoma Nanti Setelah materinya Pak Karo Organisasi Jadi Perhitungan kebutuhan Jabatan fungsional ini Harus dibuat Oleh Ini Kalau Javung Nakes Tentunya yang harus Menghitung Kebutuhan jabatan fungsionalnya Adalah rumah sakit Puskesmas mungkin ya Kalau masih ada Puskesmas Di Kabupaten Terus Dinas Kesehatan Nah itu Divalidasilah Kebutuhan Yang diramu oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini Dilaporkan Ke Renbut Renbut Kementerian Kesehatan Setelah itu Setelah divalidasi oleh Kementerian Kesehatan Nantinya Penetapan jumlah Kebutuhan ini Diserahkan kemenpan Untuk divalidasi lagi Dalam bentuk Pernyataan atau formasi Yang ditetapkan oleh Menpan Nantinya Formasi yang ditetapkan oleh Menpan ini Bisa kita pakai Untuk mengisi Kebutuhan Kebutuhan jabatan fungsional Yang akan masuk Kedalam jabatan Melalui Misalnya Impasing Kalau dibuka impasing ya Perpindahan Terus promosi Dan lain sebagainya Boleh selanjutnya Nah ini yang akan nanti Kita bahas ya Yang tadi sudah saya bahas Sebentar Pengangkatan ke dalam Jabatan fungsional itu Ada Empat Empat jalan Jalan yang pertama itu Namanya pengangkatan pertama Pengangkatan pertama ini Melalui Formasi CPNS PNS Ini diisi oleh Adik-adik Atau teman-teman kita Yang Dibuka formasi CPNS Mereka melamar ke situ Dites Dan lain sebagainya Diterima Nanti diterima Diangkat ke dalam Jabatan Dan itu wajib Karena pengangkatan CPNS setelah tahun 2011 ke atas Itu sudah memakai Formasi Dan sekarang Tidak boleh kabur lagi Dari formasi Jabatan sesuai formasi Yang dilamar Selanjutnya ada Perpindahan Perpindahan Dan ada penyesuaian Perpindahan sama penyesuaian Ini hampir sama Metodenya Ada kebutuhan Ada formasi Yang tadi saya bicarakan Ada kebutuhan Lalu Kita ikut Uji kompetensi Yang dilaksanakan oleh Instansi pembina Apabila Lulus uji kompetensi Ada formasi Kebutuhan Kita bisa Mohon Untuk usul Diangkat ke dalam Jabatan Yang Jadi Ininya sih Pembedanya Antara perpindahan Sama penyesuaian Atau impasing Itu adalah Perpindahan Batas usianya Itu lebih Lebih pendek Batas usianya Itu dari terampil Sampai ke ahli muda 53 tahun Sudah masuk dalam jabatan Tidak boleh Lebih sehari pun 53 tahun Itu sudah masuk dalam jabatan Artinya harus ikut Uji kompetensinya Sebelum berusia 53 tahun Boleh Kalau ya Misalnya suatu saat nanti Bapak-bapak yang duduk Di struktural Berminat menjadi Pejabat fungsional Atau bapak-bapak yang Sudah duduk di Jabatan fungsional Sekarang Berminat pindah Ke jabatan fungsional Yang lain Silahkan mulai Untuk dicari Surat izin Masuk ke dalam jabatannya Yaitu dengan ikut Berbagai macam Uji kompetensi Untuk masuk ke dalam jabatan Uji kompetensinya ini Saya harus bawah lagi Yang melaksanakan adalah Instansi pembina Ini adalah Memfasilitasi Bapak-Ibu Untuk misalnya Kita bantu Daftarkan Kita bantu Kasih rekomendasi Seperti itu Tapi Untuk penyelenggaraannya Sendiri Itu merupakan Uji kompetensi Yang diselenggarakan Oleh instansi pembina Selanjutnya Selanjutnya ada penyesuaian Atau infasing Penyesuaian Infasing ini Dibuka Biasanya Kalau ada Jabatan fungsional Yang baru Atau ada jabatan fungsional Yang urgensinya Itu Sangat Urgen Dibuka secara Nasional Infasing ini Ada periodenya Terakhir Infasing Nasional itu Ditutup 4 April 2021 4 April 2021 Jadi Sudah Tidak bisa lagi Kita ikuti sekarang Jadi kalau ada yang berminat Masuk ke dalam jabatan Tentunya Masuknya itu Adalah Dari Perpindahan Kalau infasing Sudah tidak bisa Infasing ini menarik Kenapa? Karena yang media itu Kalau di perpindahan Batas usianya 55 tahun Kalau di Kalau di infasing Artinya sekarang Bapak-bapak Atau ibu-ibu Yang duduk dalam Posisi kabit ya Itu masih bisa Ikut sampai 58 tahun Itu masuk jabatan Artinya saat berumur 56 tahun 57 tahun Itu bisa ikut UKOM dulu Untuk Sudah Nanti 57 tahun Sekian bulan Masuk jabatan fungsional Abra kadabra BUP-nya nambah 2 tahun Gitu Selanjutnya Ada promosi Kalau promosi ini Untuk Pejabat fungsional Yang Berprestasi Prestasinya diakui Secara Nasional Tentunya Ini adalah Seperti tangga Untuk OTW langsung naik Ke jenjang jabatan Yang lebih tinggi Terus juga Ini bisa juga Untuk pejabat Untuk pelaksana Atau pejabat Struktural Yang punya Menginvented Atau punya Penemuan baru Atau inovasi Yang diakui secara Nasional Dia bisa Masuk ke dalam Jabatan fungsional Nanti Atau yang berkesesuaian Dengan penemuan Yang Atau Penemuan Yang dia Tadi bikin Yang diakui secara Nasional Misalnya Saja Untuk Analis Kepegawaian Mungkin Analis SDM Aparatur Misalnya Menemukan Metode Kompetensi Baru Atau Menjadi Aksesor Silahkan Dia bisa Masuk Kalau dia Melalui Mekanisme Promosi Kalau dia Punya Penemuan Baru Yang diakui secara Nasional Nah Setelah Diangkat Dalam jabatan Fungsional Ini Ada yang Namanya Pelantikan Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Boleh Halaman Selanjutnya Pelantikan Atau Pengambilan Sumpah Pejabat Fungsional Itu Dilakukan Paling Tidak 30 hari Sejak Yang bersangkutan Menerima SK Jadi setelah Kita terima SK Untuk yang Pengangkatan Melalui Perpindahan Penyesuaian Dan Pengangkatan Pertama Itu harus Segera Dilantik Kalau kami Untuk Kenaikan Jinjang Juga Itu harus Dilantik Dapat Dilantik Untuk Yang Kenaikan Jinjang Bahasa Diaturannya Dapat Dilantik Tapi Untuk Yang Kenaikan Jinjang Keutama Terutama Itu Dilantik Dulu Baru SK Bisa Berlaku Jadi Kalau ada Kami Pejabat Fungsional Yang Utama Sudah Ada Ujai Suara Dokter Pendidik Klinis Pengawas Sekolah Sama Sama Perencana Nah Belakangan Setelah Muncul PP17 Pejabat Fungsional Yang Naik Ke Jinjang Utama Itu Harus Dilantik Dulu Baru SK Presiden Bisa Berlaku TMT Beliau Dilantik Itulah Itu Baik Bisa Slide Selanjutnya Slide Selanjutnya Kita Sudah Lancat Dua Slide Oke Boleh Slide Selanjutnya Lagi Nah Kewenangan Pengangkatan Ya Kewenangan Pengangkatan Pengangkatan Ahli Utama Itu Ada Pada Presiden Selebihnya Di bawah Ahli Utama Itu Kewenangan Pengangkatannya Ada Pada Pejabat Pemindah Kepegawaian Di Kabupaten Lombok Barat Tentunya Ada Bapak Bupati Lombok Barat Bapak Bupati Dapat Mendelegasikan Kewenangannya Untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Ahli Madya Kebawah Jadi Boleh Mendelegasikan Kewenangannya Kepada Kepala BKPSDM Misalnya Untuk Pengangkatan Pejabat Fungsional Yang Di bawah Jenjang Madya Sementara Kalau yang Ahli Utama Itu Pengangkatannya Memang Di Presiden Jadi Metodenya Adalah Kita Mengajukan Usul Ke BKN PPK Yang Mengajukan Usul Ke BKN Nanti Di BKN Diproses Protect Baru Diproses Ke Sekretariat Negara Sekretariat Negara Nanti Sekretariat Negara Itulah Yang Mengeluarkan Surat Keputusan Jenjang Ahli Utamanya Atau Pengangkatan Misalnya Itu Perpindahan Dari JPT Dikeluarkan Oleh Sesnek Baru Itu Bisa Diangkat Ke Dalam Jabatan Ahli Utama Baik Boleh Selanjutnya Nah Ini Kita Bicara Tentang Tugas Jabatan Angka Kredit Minimal Maksimal Dan Pemeliharaan Sekarang Pejabat Fungsional Itu Tugas Jabatan Atau Tugas Utamanya Adalah Ada Tugas Jabatan Fungsional Pengembangan Profesinya Pengembangan Profesi Itu Sekarang Juga Berlaku Untuk Dia Pengembangan Pempetensi Misalnya Kuliah Lagi Mengambil Kuliah S1 S2 S3 Dan seterusnya Juga Misalnya Ada Kegiatan Kegiatan Diklat Itu Masuk Kepengembangan Profesi Lain itu Ada Kegiatan Penunjang Kegiatan Penunjang Itu Nah Ini Dengan Menjadi Narasumber Ini Ini Dapat Credit Point Nantinya Kegiatan Penunjang Terus Juga Mengikuti Workshop Atau Seminar Seminar Makanya Wajib Ain Untuk Pejabat Funksional Kalau ada Workshop Jangan Sampai Lolos Ikutin Aja Jadi Itu Ada Credit Point Yang Lumayan Besar Seminar Sekarang Bisa Sampai Tiga Setengah Tugas Jabatan Habis Itu Ini Kita Bicara Format SKP Format Sasaran Penilaian Kinerja Selain Itu Ada Tugas Tambahan Tugas Tambahan Itu Tadi Disepakati Pimpinan Dan Pejabat Penilaian Kinerja Ditetapkan Dalam Keputusan Kalau Misalnya Kita Di BKD Apa Misalnya Menjadi Saya Di bidang Pengembangan Bidang Pengembangan Itu Tidak Tusinya Tidak Berkaitan Dengan Kegiatan Pengadaan CPNS Misalnya Tapi Kami Selaku Pegawai PNS BKD Saat Ada Pelaksanaan CPNS Kami Semuanya Diminta Dengan SKK Ban Untuk Menjadi Panitia Pelaksanaan Kegiatan Nah Itu Termasuk Tugas Tambahan Baik Selanjutnya Ini Adalah Angka Kredit Konversi Integrasi Yang Berasal Dari Capaian SKP Di Sini Kita Bisa Lihat Angka Kredit Minimal Bahas Yang Mudah Aja Karena Mungkin Dari Penyetaraan Ini Yang Populer Yang Pejabat Funksional Ahli Muda Jadi Angka Kredit Yang Ahli Muda Itu Dalam Satu Tahun Kalau Nilai SKP Kita Baik Dia Akan Dikonversi Menjadi 25 Angka Kredit Kalau Penilaian SKP Kita Baik Sekali Dia Akan Dikonversi Menjadi 37 Angka Kredit Sementara Kalau Untuk Angka Kredit Pemeliharaan Artinya Pemeliharaan Kita Belum Bisa Naik Ke Jenjang Jabatan Yang Lebih Tinggi Karena Tidak Ada Formasi Misalnya Nah Itu Adalah Kita Tetap Wajib Mengumpulkan 20 Angka Kredit Dalam Tiap Sudah Duduk Aja Tidak Tetap Harus Melaksanakan Yang Bentuknya Apa Karena Sekarang Permen Panami Sudah Digiring Ke Arah Dia Sudah Bahasanya Ekspektasi Pimpinan Sudah Tidak Terkait Dengan Butir Kegiatan Jadi Yang Harus Kita Laksanakan Tentunya Adalah Ekspektasi Pimpinan Kita Baik Selanjutnya Nah Ini Adalah Alur 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 Penetapan SKP Menjadi Pak Ini Nantinya Itu Modelnya Adalah Ada Capaan SKP Yang Sudah Kita Capai Penilai Sudah Ditetapkan Nilai SKP Dengan Kriteria Baik Atau Baik Sekali Misalnya Nah Itulah Yang Diusulkan Oleh Pimpinan Kita Kepada Tim Penilai Angka Kredit Tetap Masih Ada Tim Penilai Angka Kredit Sampai Saat Ini Tim Penilai Angka Kredit Inilah Nantinya Yang Akan Melihat Kesesuaian Antara SKP Kita Dengan Butir Butir Kegiatan Kita Nantinya Tim Penilai Ini Yang Setelah Melihat Kesesuaian SKP Dan Bukti Hasil Kegiatan Mereka Yang Akan Menetapkan Dalam Bentuk Penetapan Angka Kredit Jadi Itulah Model Yang Kita Pegang Dulu Hasil Kerjaan Kita Selama Satu Tahun Kita Pegang Dulu Nanti Kalau Sudah Cukup Angkanya Bisa Kita Pakai Untuk Naik Jinjang Maupun Naik Pangkat Jadi Ini Adalah Ketentuan Untuk Kenaikan Jinjang Dan Kenaikan Pangkat Kalau Naik Jinjang Itu Saratnya Adalah Paling Singkat Dia Sudah Satu Tahun Dalam Jinjang Kalau Angka Kredit Mencukupi Untuk Kenaikan Jinjang Yang Bersangkutan Bisa Naik Jinjang Dengan Kriteria Ada Angka Kredit Juga Pengembangan Profesi Kalau Dari Mahir Penyelia Itu Empat Angka Kredit Dari Muda Kemadia Itu Enam Angka Kredit Pengembangan Profesi Dari Ahli Madia Ke Ahli Tama 12 Angka Kredit Pengembangan Profesi Untuk Dapat Pengembangan Profesi Ini Bisa Melaksanakan Kegiatan Menulis Bisa Melaksanakan Kegiatan Menulis Menyadur Yang Ada Hubungannya Boleh Enggak Kita Menulis Yang Lain-lain Novel Seperti itu Kalau Satu Kita Melihat Keaturannya Bu Memang Yang Kita Tulis Harusnya Yang Ada Hubungannya Dengan Kegiatan Jabatan Fungsional Sudah Dibatasi Pula Judulnya Karya Tulis Ilmiah Jadi Dari Karya Tulis Ilmiah Tentunya Itu Merupakan Makalah Buku Dan Sebagainya Yang Bersifat Ilmiah Atau Dia Inventing Ada Keresahannya Di Tulisan Itu Ada Rumusan Masalah Ada Pembahasan Dan Sebagainya Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Dalam Bentuk Novel Sifatnya Fiksi Ilmiah Sifatnya Bukan KTI Jadi Kalau Sampai Saat Ini Yang Bisa Dinilaikan Itu Adalah Yang Memang Dia Karya Tulis Itu Berhubungan Dengan Dengan Kegiatan Kita Sebagai Fungsional Tapi Ada Bahasa Penyaduran Juga Penyaduran Itu Mungkin Yang Dari Bahasa Asing Atau Bisa Juga Bahasa Indonesia Diterjemahkan Kedalam Bahasa Bahasa Yang Sesuai Muatan Lokal Kita Sehari Hari Itu Bisa Juga Sebenarnya Dinilaikan Mungkin Itu Yang KTI Selanjutnya Adalah Memenuhi Angka Kredit Kumulatif Yang Dipersyaratkan Untuk Kenaikan Jabatan Maupun Kenaikan Pangkat Nantinya Ini Sudah Keluar Perban BKN Nomor 11 Tahun 2022 Angka Kredit Itu Tidak Bisa Dikip Terus Jadi Angka Kredit Itu Dia Berakhir Saat Kita Nek Jenjang Nanti Angka Kredit Akan Kembali Ke Nol Jadi Di Jenjang Yang Baru Kita Harus Melakukan Penilaian Angka Kredit Terbaru Jadi Sekarang Sudah Tidak Ada Sistem Dimana Penjauh Fungsional Itu Angka Kredit Sampai Ribuan Ratusan Sekarang Angka Kredit Saat Kita Sudah Pindah Jenjang Jabatan Sudah Kembali Ke Nol Tapi Kalau Dalam Satu Jenjang Angka Kredit Kita Itu Tetap Bisa Dipergunakan Jadi Misalnya Di posisi Di posisi Di posisi Di posisi Jenjang Ahli Mudah Lalu Ahli Mudah Oke Ini Ada Ini Ada Kalau Kita Di posisi Di posisi Ahli Kredit 50 Seat Akan Naik Ke 3D Itu Kita Tinggal Mencari 40 Angka Kredit Nah Nanti Setelah Di posisi 3D Kita Naik Jenjang Ke Ahli Madia Angka Kredit Kita Akan Mulai Lagi Dari 0 Jadi Di Ahli Madia Kita Harus Mencari Angka Kredit 150 Untuk Naik 4C Dan Seterusnya Baik Boleh Selanjutnya Nah Ini yang tadi sudah saya bahas Boleh Selanjutnya Nah Ini untuk Pembentukan tim penilai Angka Kredit Ini yang menjadi Mungkin Keresahan Di sebagian besar Teman-teman Yang Tim penilainya Saat ini Belum tersedia Di daerah Atau di daerah tetangga Ini belum tersedia Ya Kayak misalnya Analis kebijakan Ini agak berat Untuk menentukan Karena sebenarnya Analis kebijakan Ini adalah Jabatan Kompetensinya Agak Agak lebih tinggi Daripada jabatan Fungsional yang lain Karena dia Kaitannya sudah Dengan pembentukan Kebijakan Oke Saya jelasin sedikit Tentang alur Pembentukannya Itu adalah Instansi pemerintah Pertama Mengajukan Usulan Ke instansi pembina Jadi Disebutin deh Siapa-siapa Pejabat fungsional Atau susunan Jabatan fungsional Yang mau Diangkat sebagai Pejabat Pejabat Atau tim penilai Di situ Boleh Boleh Tim penilai itu Ada unsur Pejabat struktural Yang sekiranya Mampu Untuk melakukan Penilaian Jadi Boleh dimasukkan Di situ Di dalam Di instansi tersebut Ada lima orang Jabatan fungsional Yang Harus dinilai Jadi kalau sudah ada Lima orang Pejabat fungsional Kayak analis kebijakan Ada lima orang Itu sudah bisa Sebenarnya Untuk membuat Tim penilai Sudah Sudah bisa Untuk membuat tim penilai Nantinya diajukan Ke LAN Ya Lembaga Saksikan Jadi dari mereka itu Mengkaji Kesesuaiannya Kalau Keluar rekomendasi Persetujuan Silahkan Daerah untuk Membuat Gitu Baik Boleh selanjutnya Nah ini Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional ini Ada Enam Mekanisme Sekarang Jadi Pemberhentian Sementara Yang dulu Diatur Di Masing-masing Pembinaan Jabatan Fungsional Itu sudah Tidak ada lagi Jadi Kalau Yang dulu Itu diberhentikan Karena tidak dapat Mengumpulkan Angka kredit Harusnya Sejak Keluarnya Permainpan 13 tahun 2019 Itu diangkat Kembali Disesuaikan Mereka Harusnya Tapi kan Banyak yang Sudah miss Mungkin Sudah banyak Yang jadi Pejabat Struktura Dan lain Sebagainya Jadi Pemberhentian Dari GF ini Sekarang Sudah tidak Bisa lagi Karena tidak bisa Mengumpulkan Angka kredit Itu sudah Diapus Sebab-sebab Pemberhentian Itu bisa Karena Mengundurkan Diri Menjalani Tugas Belajar Lebih dari 6 bulan Diberhentikan Sementara Sebagai PNS Mungkin Karena Menjadi Pejabat Negara Mungkin Juga Karena Tersangkut Dengan Aparat Hukum Biasanya Diberhentikan Sementara Seperti itu Bisa Juga Ditugaskan Secara Penuh Pada Jabatan Administrasi Maupun Jabatan Di luar tangga negara Tidak memenuhi Syarat jabatan Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dan tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan Tidak Bisa Diangkat Kembali Jadi Kalau sudah Berhenti Karena mengundurkan Diri Maupun Tidak memenuhi Persyaratan Jabatan Dia sudah Tidak boleh Lagi Diangkat Ke dalam Jabatan Fungsional Yang Dia Mengundurkan Diri Pilih Jabatan Fungsional Yang Lain Dia Tidak Bisa Lagi Minta Diangkat Ke Jabatan Fungsional Yang Dulu Dia Berhenti Sementara Pemberhentian Yang Lain-lain Terus Diberhentikan Sebagai PNS Kalau Besok Musul Lagi Jiri Jafung Jiri Jafung Yang Perah Dijabat Itu Boleh Nah Dari Sini Kelihatan Sudah Fleksibilitas Jabatan Nantinya Kita Bisa Jabatan Fungsional Bisa Dia Berpindah Ke Jabatan Administrasi Mungkin Kalau Diberi Kepercayaan Balik Lagi Pindah Ke Jabatan Fungsional Itu Dimungkinkan Apalagi Sekarang Sudah Dihapus Batas Usia Untuk Kembali Ke Jabatan Itu Sudah Dihapus Jadi Sekarang Bebas Besok 59 Tahun Misalnya 58 Tahun Terus Kepingin Balik Lagi Jadi Jafung Madia Gitu Bisa Terus BUP Nambah Jadi Dua Tahun Baik Boleh Selanjutnya Nah Ini Mekanisme Mekanisme Penugasan Sekarang Kalau Sekarang Masih Populer Istilah Subkoordinator Koordinator Besok Besok Ini Mekanisme Penugasan Itu Mungkin Akan Dibawa Menjadi Tim-tim Kerja Tim-tim Kerja Ini Bersifat Fleksibel Tentunya Tim-tim Kerja Ini Sebenarnya Ini Sudah Ada Mekanisme Kerja Dari Zaman Dulu Cuma Diramu Dirangkung Jadi Baru Padahal Ini Sudah Ada Dari Dulu Sebenarnya Nantinya Mekanisme Kerja Kita Akan Berbentuk Seperti Tim Kerja Jadi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Ataupun Pelaksana Itu Dapat Ditunjuk Sebagai Ketua Tim Nantinya Ketua Tim Ini Yang Akan Menjalankan Tugas-tugas Yang Dibentuk Oleh Pimpinan Unik Kerja Atau Kita Yang Akan Menjalankan Yang Merupakan Rencana Capaian Kinerja Pimpinan Tim Ini Bisa Lintas Organisasi Bisa Lintas Unit Kerja Misalnya Ada Seorang Analis Kepegawaian Ternyata Dia Kemampuannya Dibutuhkan Di Bapeda Misalnya Kemampuannya Dibutuhkan Di Tim Kerja Yang Lain Dia Bisa Masuk Sebagai Anggota Di Tim Kerja Dinas Yang Lain Faedahnya Kemungkinan Dia Akan Mendapatkan Pekerjaan Yang Berkesesuaian Dengan Capaian Kinerjanya Dia Itu Masuk Sebagai Tugas Tambahan Baik Selanjutnya Eh Udah Terima Terima Kasih Oke Kalau Dari Saya Materinya Sampai Sini Mungkin Kalau Ada Yang Mau Berdiskusi Bapak Bapak Ibu Silahkan Semoga Saya Bisa Ini Ya Bisa Menjawab Karena Karena Ini Kaitannya Juga Dengan Kebijakan Mungkin Kebijakan Di Provinsi Ada Beda Beda Dikit Sama Yang Di Kabupaten Tapi Coba Insya Allah Baik Terima Kasih Ibu Sesan Menyampaikan Materi Yang Disampaikan Jadi Teman-teman Itulah Apa Yang Dipaparkan Khususan Dengan PNS Harus Agile Lincah Dengan Permen Panam Jadi Bisa Deduaskan Dimana Saja Silahkan Mungkin Ada Sudah Ada Resen Khususan Dari Lalu Samsur Rijal Ini Dari Bahasa Lombok Barat Dan Lalu Saya Dipikri Silahkan Kita Mulai Mungkin Dari Lalu Samsur Rijal Pertanyaannya Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Assalamualaikum Masa kita Pertanyaan Pak Ambi Siapa Tentang Jabatan Fungsional Dan Mara Sumpar Kan ini Di rumah Sakit Ada Teman Yang Tugas Belajar Kemarin Sebelum Tugas Tugas Belajar Posisi Dia Berada Di D3 Keperawatan Nah Dari D3 Keperawatan Dia beranis Jenjang Ke Perawat Anastesi Perawat Anastesi D4 Pertanyaan Apakah Apakah Yang bersangkutan Langsung Ke jenjang Keperawatan Ataukah Melalui Penyiasa Kembali Karena Dia tugas Belajar Dan Tidak Punya Pemukusan Fungsional Fungsional Itu Kira-kira Itu Satu aja Dulu Pandi Makasih Assalamualaikum Alhamdulillah Barakat Ia Tidak Dulu Gimana Bu Denator Ini Gimana Sistemnya Kumpul Pertanyaannya Atau Gimana Mungkin Jauh Satu Satu Mungkin Saya Tadi Kurang Jelas Bapak Pas Hamzul Rizam Mami Yang Kurang Jelas Tadi Pertanyaannya Oh Ini Jadi kan Saya dipermasak Tidak muda Kemarin Ada teman Tugas Belajar Pada Saat Dia pakai D3 Keperawatan Kemudian Keluar Tugas Belajarnya Untuk Melanjutkan Ke Jejang Perawat Anastesi Posisi Perawat Anastesi Itu Ada Di D4 Gitu Mbak Nah Pertanyaan Saya Apakah Yang Bersangkutan Ini Langsung Kejenjang Anastesinya Nanti Pada Saat Anulir Surat-suratnya Di BKT Ataukah Yang Penyelesaian Ijazah Nah Untuk Diketahui Juga Yang Bersangkutan Belum Ada Pemutusan Pemusionalnya Oh Gitu Saat Tugas Belajar Jadi Kira-kira Demikian Mbak Jadi Yang Bisa Saya Jelaskan Adalah Kalau Yang Bersangkutan Ini D3 Perawat Terus Dia Pergi Tubal Mungkin Posisi Pangkat 2C Dengan 3B Berarti Sudah Perawat Mahir Sudah Perawat Mahir Perawat Anastasi Dulunya Penata Anastasi Bahasa Perawat Biasa Nah Jadi Kalau Dia Selama Ini Perawat Biasa Terus Sekolah Anastasi D4 Anastasi Dia Mesti Masuk Ke Jabatan Perawat Anastasi Itu Dia Mesti Melang Ikut Perawat Anastasi Penata Anastasi Bahasanya Jantungnya Kalau Nggak Salah Jadi Perawat Biasa Yang Bersambutan Mungkin Nggak Bisa Karena Kalau Yang Perawat Biasa Itu Pendidikannya Mesti Eskep Nurse Perawat Anastasi Dan sebelumnya Belum Pernah Menjadi Perawat Anastasi Atau Penata Anastasi Bahasa Jabatannya Yang Bersambutan Nike Mesti Perpindahan Ke Dalam Jabatan Perawat Anastasi Atau Penata Anastasi Itu Karena Berhubung Sudah Ahli Jadi Yang Bersambutan Itu Harus Ikut Bukam Perpindahan Ke Dalam Jabatan Penata Anastasi Melalui Berat Kalau Nggak Salah Mungkin Dikes Uobar Mungkin Sudah Bisa Dikasih Kewenangan Untuk Melaksanakan Uji Kompetensi Untuk Perpindahan Jadi Mungkin Tinggal Dilapor Kebutuhannya Nanti Dikes Yang Nyampein Ke Kemenkes Nanti Mungkin Bisa Dikasih Dhasil Untuk Melaksanakan Uji Kompetensi Jadi Ada Kebutuhan Mungkin Dikasih Bapak Di rumah Sakit Dikasih Dikasih Kebutuhannya Dan Ada SDM Tapi Berhubung Untuk Masuk Ke Dalam Jabatan Sekarang Kita Maka Metode Uji Kompetensi Uji Kompetensinya Mesti Dibantu Fasilitasi Oleh Kementerian Kesehatan Atau Dikes Lombok Misalnya Sejatinya Belum Diputus Iya Belum Belum Diputus Belum Belum Seharusnya Pas Pergi Tubel Harusnya Dibebasin Dari Jabatan Fungsional Nanti Setelah Balik Tubel Yang Bersangkutan Diangkat Kembali Apa Ada Solusi Mbak Dari Kami Jadi Solusinya Misalnya Kalau Tidak Ada Tidak Dibayarkan Tunjang Ini Baliknya Ke Kebijakannya BKPSDM Lompok Barat Ini Soalnya Orang Provinsi Agak Takut Jadi Kalau Kemarin Tidak Sempat Dibabaskan Seharusnya Dibebaskan Saat Dia Berangkat Tubel Tadi kan Karena Alasan Tubel Lebih dari 6 bulan Yang Bersangkutan Dibebaskan Dari Jabatan Tapi Kalau Tidak Ada Mis di Tunjangan Dan lain Sebagainya Silahkan Tinggal Dibuatkan Pembebasan Saja Setelah Kembali Berhubung Yang Bersangkutan Mau Balik Ke Perawat Ahli Kalau Dia Balik Ke Perawat Terampil Bisa Tapi Kalau Balik Ke Perawat Ahli Tidak Bisa Jadi Yang Bersangkutan Misalnya Kepingin Diangkat Ke Perawat Terampil Silahkan Sambil Nunggu Hukum Untuk Penata Anastasi Siap Makasih 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 Silahkan Selanjutnya Mirosyadivikri Coba Mirosyadivikri Assalamualaikum Mungkin Divesenya Dipindahkan Pak Bocor Agak Menjauh Dari Divesenya Pak Ya Ya Siap Di Mirosyadivikri Waalaikumsalam Mohon Menjawab Pak Dari Dipes Satunya Jadi Tidak Bisa Dekat Lanjut Dispora Pak Lanjut Dip2 KAB Pak Mungkin Mungkin Ano Pak Di Dp2KB Dulu Pak Terima Disiakan Disiakan Dimulai Karena Ambil Urut Ke Resen Ya Pak Ya Disporal Lopat Dulu Lalu Baik Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Untuk Mbak Susan Oke, tadi ada saya perhatikan untuk pengangkatan dalam japung. Di slide yang itu ada pengangkatan melalui pertama, perpindahan, kemudian ada penyesuaian. Ya, khususnya untuk yang penyesuaian penetapan japung baru, kemudian kebutuhan prioritas strategis nasional dan apa ini, adanya PNS Menpan nomor 42-2018. Apakah khususnya kami di Dispora saat ini tidak memiliki japung perencana? Sementara beban kerja untuk itu ada pada kami, dan tidak bisa terkaper oleh ketata usahaan. Kalau mengikuti aturan, tentunya menjadi panjang pengusulan segala macam. Ke BKN, kemudian dan seterusnya. Apa langkah singkatnya saja, Mbak, untuk pengangkatan dalam kondisi kebutuhan mendesak? Agar apa yang menjadi kebutuhan kami di sini, di dalam perencanaan dan program kegiatan, ada yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja, Mbak, dari kami. Terima kasih, Mbak Susan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih langsung jawab ya, Pak Moderator. Silahkan, Bu. Oke. Jadi, Pak, mungkin yang harus dilakukan ya, ini kan kebutuhannya mendesak. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan juga, metode perpindahan sekarang untuk penyesuaian atau in-passing itu sudah ditutup secara nasional, Bapak. Kemarin terakhir di bulan April tahun 2021 itu sudah ditutup. Dan kalaupun dibuka kembali, perencana ini bukan menjadi salah satu. Terima kasih. Mohon izin, Bu, Susan, diulang kembali. Kayaknya trouble pada speaker-nya. Betul, Pak. Betul, Mi. Terpental, Bu, Susan. Kita tunggu dulu, Bu. Terpental, Bu, Susan. Terpental, Bu, Susan. Bacar kabar-abar. Ada trouble device ya, Bu, Susan. Sementara lagi, Pak. Ditunggu, Pak. Dia beralih ke device lain. Terpental, Bu, Susan. Sementara lagi, Pak. BKD coba difasilitasi biar offline gitu. Ini masalah meeting-meeting zoom ini, ini tetap selalu. Maaf, Bu, ada gangguan sedikit. Bapak yang di Spora Lombok Barat. Jadi, yang sekarang bisa kita pakai metodenya adalah metode perpindahan, Bapak, ya. Bisa. Yaitu dengan Bapak siapa dulu nih, mungkin SDM-nya yang di Spora. Siapa kira-kira yang akan ditunjuk sebagai pengampu jabatan perencana. Kalau sudah ada SDM-nya. Atau mungkin ada perencana di dinas lain yang sudah dibuat di jabatan perencana. Bisa diminta untuk mengisi di Dispora. Begitu. Jadi, kalau misalnya belum ada, sumber daya yang ada di Dispora ini diikutsertakan ke uji kompetensi perpindahan. Uji kompetensi perpindahan ini pelaksananya adalah Bapak Nas. Jadi, bisa mendaftar lewat website-nya Bapak Nas nanti untuk ikut di uji kompetensi dengan periode tertentu. Itu kalau kita buka website-nya Pusbin Bapak Nas itu, dia lengkap Bapak. Di situ bisa kita mendaftar untuk masuk ke dalam jabatan fungsional perencana. Jadi, silakan ditentukan dulu. Kalau misalnya di Dispora itu sudah ada calon pejabat fungsionalnya, silakan yang bersangkutan itu dikasih tahu atau didorong untuk masuk ke dalam jabatan. Karena untungnya kita menjadi pejabat fungsional adalah dari segi penghasilan mungkin lebih tinggi daripada kita menjadi pelaksana umum atau fungsional umum, itu kita lebih tinggi. Kinerja kita lebih dihargai. Jadi, kinerja itu langsung bisa dikonversi menjadi angka kredit. Jadi, nanti pengembangan karirnya itu lebih terjamin. Menjawab yang tadi, Bu Susan, memang kami sendiri memang sudah ada untuk, katakanlah untuk pejabat atau jabung perencananya. Cuma yang kami tanyakan tadi, memang proses apa yang sekiranya bisa lebih cepat. Apakah memang bisa ada jalan lain tanpa harus ikut kompetensi. Mengingat kepentingan kita. Itu saja, Bu. Sampai saat ini sih belum ada, Bapak. Kecuali kemarin sempat ada yang disetarakan ke dalam jabatan perencana mungkin. Kasubak programnya berarti nggak disetarakan ya kalau di Dispora? Ada, sebenarnya kemarin. Cuma ketika terjadi pergeseran-pergeseran, itu kosong di tempat kami. Entah seperti apa, mungkin saya sendiri tidak bisa menjawab. Mungkin di BKD sendiri nantinya bisa menjawab. Ternyata di tempat kami kosong untuk jabung perencananya. Sementara beban tugas itu kan tetap ada. Untuk penyusunan renja dan segala macam sampai bertanggung jawaban. Ketika sekarang seseorang yang hanya menjadi pengelola program dan kegiatan, saya rasa kapasitasnya kan tentunya tidak bisa untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat. Sebagai perencana, maupun nantinya tentunya dalam bertanggung jawaban. LPPD, Bupati, dan sebagainya. Itu, Mbak, permasalahan yang ada pada kami. Oke, oke. Siap, 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 siap. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalnya memang tidak ada kemarin pejabat yang disetarakan gitu ya. Disetarakan ini kan kayak jalur pintas, Pak. Disetarakan ini jalur pintas untuk masuk ke jabungan nusional. Nggak perlu repot-repot. Itu kompetensi dan lain-lain. Tapi kalau kaitan posisi kosong, sekarang ada orang lain, ya orang sebut yang kemarin bukan pejabat. Harusnya punya yang tersegiat, yang tersegiat. Ya, aturan ini kayak Bukit. Belum ada aturan yang terbaru, kita masuk ke dalam jabat. Satu lagi, Pak Moderator dan Ibu Ususan. Seandainya memang bahwa pengangkatan jabung ini akan melalui suatu prosedur yang sebagaimana ditetapkan, apakah tidak bisa kita mengangkat semacam koordinator atau subkoordinator untuk menjadi jabung tersebut? Di bawahnya lah, katakan apa. Mungkin ada regulasinya. Mohon penjelasan, Khususan. Terima kasih. Baik. Jadi kabinator maupun itu adalah dan itu merupakan atau kolaknya dalam masa transisi penyederhanaan birokrasi yang saat ini terjadi. Kalau kami di Provinsi NTB dengan banyak sekali dinamika yang terjadi, ada juga yang pensiun, ada juga banyak yang terjadi kosong, posisi sama mungkin dengan yang di Kabupaten Lompok Barat. Jadi kebijakan pimpinan di sini adalah menunjuk pelaksana, menunjuk pelaksana sebagai pelaksana fungsional umum atau orang yang mampu bertanggung jawab pelaksana punya kapabilitas yang lebih daripada pelaksana yang lain, itu ditunjuk sebagai seorang support, subkoordinator. Jadi ditugaskan untuk mengepalai dulu secara manajerial di situ. Ya walaupun termasuk pekerjaan support maupun koordinatornya, pekerjaan Allahi ta'ala kalau dia bukan berasal dari hasil penyetaraan. Jadi tidak ada tunjangan yang gimana-gimana, tidak ada tunjangan jabatannya, terus tidak TPP juga yang ngikutin kelas jabatan yang bersangkutan, malah tugasnya lebih berat gitu Pak ya. Tapi ya itulah yang sekarang sedang dilaksanakan daerah ya untuk saat ini, dengan regulasi yang masih seperti ini, ya itu dulu jalan keluarnya. Jadi menunjuk dulu SBM yang dirasa berkompeten untuk menjadi subkoordinator maupun koordinator, seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau dari sisi pendapatan, penghasilan, atau atas jerih payah yang bersangkutan sebagai subkoordinator, selain belum ada regulasinya juga, jadi yang dia dapat ya, cuma kerjaannya nambah, itu saja. Ya begitu kondisinya Bapak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Susana. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu, mungkin saya selera informasi saja, karena kita materi yang akan berlangsung pada sesi ini, sampai jam 11.30, mungkin ketika nanti ada teman-teman yang tidak terjawab pertanyaannya, ya mohon bersabar dulu ya. Mungkin kita lanjut ke Pak Siapannya, Pak Rosyadipikri tadi yang ada terobol. Silahkan Pak. Halo. Namun oleh kok. Selamat. Selamat. Yang pertama, yaitu masalah, cabat fungsional yang diberhentikan dari belakangnya, ini tugas. Dan secara penuh pada cabaran yang tinggi administrasi. Contoh misalnya, waktu ada fungsional, kalau dia mau diangkat sebagai fungsional, apakah dia kembali lagi, sebagai penyelidia, atau langsung pertama atau mudah sesuai pangkat rahi dan dimiliki. Itu yang pertama. Kedua, masalah sanksi. Sanksi, kita tidak membuat dupak. Itu, sepacau di Perkaya Perbaru itu, tidak ada dijelaskan. Bagaimana sanksi, misalnya, setahun atau dua tahun, tidak membuat dupak, apakah ada sanksi? Terus saja, Mi. Coba, cuma coba saja, Pandin. Assalamualaikum. 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 Yang coba jawab, Bapak ya. Untuk Jafung, yang dulu itu pada jenjang keterampilan ya. Terus yang bersangkutan, kuliah S1. Dibabaskan karena tugas belajar mungkin ya. Dibabaskan karena tugas belajar, setelah selesai tugas belajar, yang bersangkutan diangkat menjadi pengawas. Saat akan berminat kembali ke jabatan fungsional, tentunya yang bersangkutan itu harus diangkat ke jabatan yang ditinggalkan, Bapak. Jadi kalau kemali-tinggali penyelia, ya diangkatnya ke penyelia lagi. Bahasa aturannya begini. Boleh, yang bersangkutan ini usul untuk diangkat kembali ke jabatan fungsionalnya. Misalnya ke penyelia itu ya. Nanti kalau range penyelia ini kan 3C, 3D. Range jabatan, range pangkat penyelia ini kan 3C dan 3D ya. Cuman dia memang berada di jenjang keterampilan. Nah kalau misalnya yang bersangkutan sekarang sudah 4A nih. Ya sudah 4A, sudah S1 dan dia misalnya, atau enggak sudah dipangkat 3D misalnya. Tapi kepengen jadi pejabat fungsional ahli muda. yang bersangkutan ini bisa disesuaikan. Diangkat kembali ke penyelia, 1 tahun 2 dalam jabatan, dia bisa usul untuk disesuaikan atau ikut hukum penyesuaian jabatan begitu. Jadi dia nanti hasil hukumnya itu yang menyatakan dia wenang dalam jabatan fungsional yang ahli muda, baru deh dia bisa diangkat ke dalam jabatan fungsional yang ahli muda. Tapi untuk mekanismenya penyesuaian jabatan dan kepangkatan ini sama, ini kan pendidikan ya dari keterampilan. Ini yang belum jelas dijelasin sama BKN kemarin. Apakah perlu juga ada instrumen angka kredit di situ? Apa cuman dia bermodalkan duduk 1 tahun dalam jabatan aja, boleh ikut hukum terus nanti kita sesuaikan. jenjangnya kalau lulus hukum. Itu yang belum jelas kita disampaikan kemarin sama BKN. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah aturannya ada. Boleh yang bersangkutan itu 1 tahun dulu duduk di jenjang jabatannya, baru dia nanti ikut hukum penyesuaian. Itu informasi awalnya. Nah untuk selanjutnya tadi pertanyaan yang kedua, kok saya lupa ya, kok pertanyaan yang kedua bisa? Jika PNS tidak mengumpulkan angka kredit selama lebih dari 2 tahun, 4 tahun, apakah ada punishment atau gimana? Oke, baik. Jadi kalau secara ininya tersiratnya sekarang pemberhentian itu sudah tidak ada lagi karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit. Pemberhentian sementara karena tidak bisa mengumpulkan angka kredit itu sudah tidak ada lagi. Tapi yang bisa dilihat adalah tercapai atau tidaknya angka kredit atau kinerja minimal tiap tahun. Jadi tetap aja Pak, walaupun tidak mengumpulkan angka kredit, target kinerja minimal kita itu yang harus tercapai. Kan tiap tahun bikin SKP. SKP ini nantinya itu akan sangat terus terlapor ya, terus terlapor. Jadi nggak mungkin kita nggak bikin SKP. Nah, capaian SKP inilah yang tiap tahun itu mesti ada. Dan SKP kita semakin ke sini juga sudah digiring menjadi sebuah permodelan yang dia itu kita hanya melaksanakan ekspektasi pimpinan. Jadi sudah jauh sekali dari keterkaitan dengan butir kegiatan. Jadi misalnya nih seorang kayak saya, contohnya analis sumber daya manusia aparatur. Saya, ekspektasi pimpinan terhadap saya, saya dalam satu tahun itu harus melakukan misalnya 5 kali sosialisasi jabatan fungsional kemana aja di seluruh provinsi NTB misalnya. Nah, itu saya bisa capai 3, maka ekspektasi pimpinan ke saya itu kan dia jadinya nilainya turun. Disuruh 5 kok malah 3 sih nih anak gitu kan. Itu turun. Ekspektasi pimpinan bisa-bisa, SKP saya turun tuh nilainya gitu kan ya. Dan di beberapa jabatan fungsional secara spesifik juga disebutin kok kalau tidak tercapai nilai kinerja minimal, dia itu bisa kena hukuman disiplin. Justru itu lebih ngeri ya. Kayak perencana, apabila tidak tercapai kinerja maksimal atau kinerjanya cuma tercapai 75 persen aja, dia itu bisa dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan. Kalau 50 persen, dia bisa kena hukuman disiplin tingkat sedang. Jadi sebenarnya di beberapa jabatan fungsional itu sudah secara spesifik ada beberapa hukuman ya, punishment yang bisa kita terima kalau tidak bisa mencapai nilai kinerja minimal. Kita harus berkinerjanya enggak apa-apa, enggak bisa disampaikan dalam bentuk dupak. Tapi kan nanti bikin SKP. Di SKP itulah bisa kelihatan kinerja kita seperti apa. Itu ya Pak? Sebentar Pak, digilir. Apa disambung aja jam 2? Oh iya, oke gimana Bapak-Ibu? Mungkin ini karena ada materi dari Ibu Tusan juga jam 2. Mungkin bisa satu pertanyaannya aja ya, Bu ya. Halo, 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 ada tiga lah. Ya, satu pertanyaan mungkin saya dulu ini. Sambung, doktor. Pak Hilhal, Tionok aja nih. Ratu, ada di Sinakar. Masukur, Tionok. Silahkan. Desakar. Masukur, Tionok. Terima kasih atas kesempatan yang dikenjikan. Jadi begini, Bu Susan, apa namanya yang Ibu sampaikan terkait dengan jabatan fungsional ini memang sangat menarik tadi, terutama kinerja kita dihargai, terus kemudian yang kedua penghasilan kita lebih tinggi seperti itu. Cuman kenyataan yang kita dapatkan, apa namanya yang terkait dengan penghasilan, tunjangan fungsional itu masih disetarakan dengan tunjangan struktural seperti itu. Jadi apakah ini tidak bertentangan dengan perpres tentang tunjangan fungsional yang telah ditapkan oleh Presiden, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita memperhatikan pembentukan pejabat penilai fungsional, jabatan fungsional, minimal ada lima jabatan fungsional yang ada. Nah, rata-rata di kabupaten itu tidak terpenuhi kuota itu, Bu. Jadi provinsi lebih aktif lagi untuk bisa mengusurkan pejabat penilai untuk fungsional-fungsional tertentu yang ada di kabupaten. Jadi sesuai dengan proses penilaian kreditnya jadi lebih mudah. Jadi kondisinya sampai saat ini, di Law Barat juga teman-teman juga belum ada pejabat penilai yang ada seperti itu. Kemudian yang ketiga, terkait dengan formasi jabatan fungsional yang disusun. Harapan kami juga ini ada tim yang melakukan asistensi pendampingan, karena ini berkaitan sekali dengan kenaikan pangkat teman-teman yang sudah fungsional. Jangan sampai formasi yang disusun berlebihan atau lebih dengan beban kerja yang ada. Contohnya di kita ini, ada kegiatan fungsional penera, kemudian sudah dibuka pada formasi berapa tahun yang lalu, kemudian ada pindahan dari kabupaten yang lain, diangkat lagi satu formasi fungsional penera, sehingga terhambat juga apa namanya kenaikan pangkat teman-teman yang melakukan pelayanan Tera ini. Jadi mungkin juga butuh mungkin ada solusi dari Ibu bagaimana caranya biar teman-teman yang tadi itu bisa kenaikan pangkatnya tidak terhambat seperti itu. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak yang disampaikan tadi dengan penjabatan ya agak miris juga Pak. Moderator, Adel Halo Pak Barat. Penjangan jabatan itu memang, aduh ini ya, sampai saat ini Perpres 50 tahun 2022 itu belum ada lagi juknisnya Bapak. Jadi jangankan kita orang di instansi pusat juga sangat menunggu juknis ini. Jadi PMK kalau untuk di instansi pusat itu peraturan Menteri Keuangan untuk menjalankan Perpres itu belum ada. Kalau kita di instansi daerah ini adalah peraturan Menteri Dalam Negeri, itu belum ada. Jadi mungkin pas dihitung-hitung shock juga ya orang pusat ya. Dilihat nanti tunjangan itu akan bengkak sekali, besar sekali untuk tunjangan jabatan gitu. Jadi sampai saat ini kondisi kita, Bapak seluruh Indonesia deh, bukan cuma Provinsi JTB sama Kabupaten Lombok Barat, semuanya memang masih sampai saat ini kita menunggu kepastian ini. Bagaimana dengan tunjangan kami? Mending kita kembali aja ke jabatan fungsional. Kalau saya kan tadi dulu ke jabatan fungsional nih Pak, saya kepengennya sih balik aja deh misalnya ke jabatan fungsional saya yang awalnya. Itu dapet tunjangan murni malah, nggak jadi subkarnator, nggak rempong gitu ya. Tapi ya itu, ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai pegawai negeri, walau bagaimanapun juga harus kita laksanakan. Dan kita juga sambil menunggu, doa nggak putus ya Pak ya, buat dia supaya segera ada keluar juknis untuk pembayaran tunjangan jabatan. Kan lumayan ya Pak ya. Untuk selanjutnya adalah, kaitannya dengan tim penilai. Tim penilai ini maksudnya adalah minimal ada lima orang gitu. Itu adalah kuota. Kalau udah ada lima orang. Tunjangan jabatan yang ada yang pertama muda, madia ataupun ada yang muda saja ya karena berhubung akibat penyetaraan, itu sebenarnya tiga orang saja dari itu tercapai bisa membentuk tim penilai. Artinya kita saling menilai di situ. Jadi nanti yang diperhatikan dalam penilaian itu adalah jenjang jabatan. Boleh kita menilai yang satu jenjang, atau di bawah jenjang kita itu kita bisa nilai. Yang tidak bisa kita nilai adalah yang di atas jenjang kita. Nah itu adalah fungsinya nanti anggota tim penilai yang lain di situ mungkin dipilih dari, bisa dari administrator yang memang memuasai tentang atau administrator yang mampu, mampu melakukan penilaian gitu ya. Karena tim penilai itu selain tim penilainya, juga ada sekretariat tim penilainya gitu. Nanti sekretariat tim penilai inilah yang akan membantu tugas tim penilai untuk merumuskan hasil penilaian itu ke dalam penetapan angka kredit. Jadi kalaupun misalnya ini belum bisa dibuat di Kabupaten Lombok Barat, besar harapan sih bisa titip nilai ya. Bisa titip nilai dulu di provinsi, kalau sudah ada tim penilainya, atau di Kabupaten lain, provinsi lain yang terdekat. Itulah yang bisa kita lakukan saat ini. Yang paling cepat kita lakukan saat ini adalah seperti itu. Kalaupun sudah pakai dengan keluarnya perban BKN tadi, sudah kita akan diajak memakai konversi SKP. Ini lebih memudahkan lagi. Karena cukup dengan penilaian SKP, kita pegang aja deh penilaian SKP itu, kita sudah punya modal, nanti kita titip nilai di tempat lain untuk penetapan paknya. Selanjutnya, formasi. Formasi ini sebenarnya harus dihitung kembali, kaitannya dengan banyaknya kemarin sudah diangkat ke dalam jabatan fungsional melalui penyetaraan. Tentunya peta jabatan yang ada itu menjadi berubah. Peta jabatan yang jadi berubah itu perlu mendapat perhatian lagi. Kalau tadi kan kasusnya kayak ada penera yang masuk, jadinya penera yang satuan yang sudah ada, eksis sejak lama, itu malah terhambat karirnya. Itu juga mesti diperhatikan dalam kita menerima pegawai yang keluar wapun masuk sama pengangkatan. Tapi ini saya yakin menjadi perhatian ataupun permasalahan bukan hanya di Kabupaten Lawak Barat, bukan hanya di Prof. CTB, tapi semuanya. Karena penerapan anjab ABK, peta jabatan, itu belum disampai situ, dilihat itu belum ada. Apalagi yang perhitungan kebutuhan jabatan setelah penyetaraan, itu belum ada dilaksanakan sampai sejauh itu. Karena ini kinerja bagian organisasi mungkin ya, kinerja bagian organisasi maupun kinerja bagian organisasi kalau di PMK Pelompok Barat ya, sama kami yang di sini kinerja dari biroorganisasi untuk memetakan, untuk melakukan analisis dengan koordinasi dari kami di masing-masing unit kerja atau OPD untuk lebih membantu supaya bisa tertib untuk penerapan formasi. Karena walaubagaimanapun formasi ini menjadi salah satu persyaratan untuk kita dapat naik jinjang atau naik pangkat atau apa namanya. Ini menjadi salah satu indikator dalam pengembangan kinerja atau karir kita ke depannya sebagai pejabat fungsional. Kalaupun misalnya tidak ada bahasa di perban BKN yang terbaru, kalaupun misalnya tidak diberikan kesempatan untuk naik jinjang, belum ada formasi kebutuhan, misalnya yang bersangkutan ini pendidikannya sudah S2, dia bisa kok, misalnya sekarang jinjangnya muda, dia boleh mengusul kalau sudah tercukupi angka kreditnya, boleh mengusul atau sudah saatnya naik pangkat reguler, dia boleh mengusul kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di luar jinjangnya. Jadi ketiga D, keempat A itu masih bisa. Pasal tadi ada penambahan pendidikan, walaupun belum tersedia formasi kebutuhan. Boleh naik pangkat, tapi tidak bisa naik jinjang. Sama halnya dengan teman-teman yang mau alih kategori dari terampil ke ahli. Kalau misalnya dia posisi penyelia, kalau mau disesuaikan atau alih kategori, kan dia ke ahli muda ya, tapi ahli muda penuh nih, pokoknya saya ke ahli aja deh. Dia bisa diangkat di atama, itu karena formasi ahli muda sudah penuh. Itu dia dimungkinkan untuk diangkat ke ahli pertama, misalnya ahli pertama kosong. Pokoknya ke ahli, karena mungkin berubah iminya ke jabatannya. Kalau ke ahli mungkin lebih tinggi ke jabatannya. Jadi saya pilih aja lah, walaupun ke ahli pertama. Tapi ya itu lagi. Masa harus sampai seperti itu kan ya. Jadi seharusnya ada perannya Biro Organisasi sama bagian organisasi di kabupaten sama provinsi sangat ditunggu-tunggu untuk melakukan perhitungan ulang dan mendapatkan penetapan dari mempan untuk formasi kebutuhan, supaya pengembangan karir atau jabat fungsional hal yang ada di kabupaten, kota ini menjadi lebih berkesinambungan. Mungkin cukup ya Bapak Ibu atas pertanyaan. Nanti mungkin disimpan dulu nanti jam 2, Bu Susan kembali lagi untuk mengisi materi. Walaupun memang nanti jam 2 pertanyaan juga masih numpuk, mungkin bisa diserang WA-nya, Bu ya? Terima kasih, Bu, atas penyampaian materi pada siang hari ini. Saya izin link. Silahkan, Bu. Bapak Ibu, mungkin kita akan beralih ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Biro Organisasi Setup Provinsi NTB, Penataan Kelembangan Dalam Jabatan Funksional. Mungkin kita anon dulu, salam dulu nih. Dari Biro Organisasi Setup Provinsi NTB sudah hadir? Terima kasih. Ada trouble kayaknya, Bu. Terima kasih. Ijin Bapak Dr. Nur Salim Esos. Apakah sudah masuk dalam Zoom meeting? Sudah bisa didengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mas Pandi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Mbak Susan terkait dengan jabatan fungsional itu. Saya kira itu sangat penting untuk bisa terus dipahami bersama. Semoga teman-teman yang fungsional ini tidak kebingungan, karena ini masih transisi. Nah, terkait dengan kesempatan yang diberikan kepada kami, usulnya di Biro Organisasi. Saya tidak mengikuti sampai dari awal pertemuan ini, karena ada rapat dengan Balai Bahasa. Untuk kebijakan penyederhanaan struktur organisasi, tentu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, kita sedikit melihat atau flashback sedikit kebelakang, flashback bahwa ada beberapa alasan, alasan yang memang perlu kita pahami bersama terkait dengan bagaimana kebutuhan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaguna Peratur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen PAN nomor 25 tahun 2019, 2021, sebagai dasar penyusunan struktur organisasi. Nah, kemarin itu kan ada beberapa model, Bapak-Ibu, model yang memang harus diambil oleh masing-masing provinsi, kabupaten, kota. Nah, modelnya itu adalah mengacu kepada Permen PAN nomor 25 tahun 2021 tersebut. Karena dengan model ini ada berimplikasi kepada model strukturnya, ada yang bidang, ada yang badan itu hanya bertahan beberapa subbitnya atau subbaknya, ada juga dinas itu subbaknya habis semua dilakukan penyederhanaan, dan begitu juga ada yang kalau di Biro atau bagian yang ada di kabupaten, kota. Nah, itulah model sesuai dengan Permen PAN nomor 21 tahun, Permen PAN nomor 25 tahun 2021. Itu, apa namanya, ada beberapa yang melatar belakangi, gitu Pak. Ini mungkin bisa dinex ya, nggak bisa dinex ini, Mas Tun. Ada yang bisa melatar belakangi, diantaranya adalah bagaimana kita hambatan dalam prosedur, dalam pengembalian keputusan, yaitu mempercepat proses pengambilan keputusan, itu esensi barangkali yang perlu kita pahami, esensi penyederhanaan struktur ini kan bagaimana agar pengambilan keputusan itu bisa lebih efisien, gitu Pak. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kolaborasi, tadi juga disampaikan sama Mbak Susan ya, bagaimana teman-teman yang mengambil posisi jabatan fungsional itu bisa berkolaborasi untuk mencapai sinergitas dalam menunjukkan target-target kinerja, yaitu organisasi yang lincah, organisasi yang fleksibel, organisasi yang akuntabel tadi. Nah, inilah salah satu yang memang melatar belakangi penyederhanaan struktur organisasi. Kemudian mendorong pemanfaatan, mendorong pemanfaatan di bidang teknologi informasi, komunikasi yang tentu jabatan fungsional ini menekankan kepada teman-teman yang mengambil posisi jabatan fungsional bagaimana SPBE itu, teknologi digitalisasi itu harus betul-betul dapat dioptimalkan. Itu yang perlu diselaraskan. Kemudian mengubah budaya kerja. Dan sekarang Alhamdulillah sudah dikeluarkan oleh Permen PAN-8B, yaitu Core Value ISN Berahlak, yaitu budaya kerja. Tidak ansih setelah kita ubah struktur organisasi, kemudian tidak dibarengi dengan pemanfaatan digitalisasi yang terus berkembang ini, kemudian budaya kerja yang masih stagnan seperti dulu. Sehingga alur-alur ini harus berkesinambungan antara yang melatar belakangi budaya kerja, melatar belakangi perubahan struktur organisasi, kemudian bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan digitalisasi, kemudian dibarengi juga dengan budaya kerja. Jangan sampai, mohon maaf kepada teman-teman, jangan sampai sudah jabatan fungsional tapi masih melekat rasa struktural, jabatan fungsional masih melekat jabatan struktural. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua, karena memang perubah mindset, culture set, dan sebagainya itu memang harus kita lakukan perubahan, Bapak-Ibu. Kemudian esensi dengan perubahan struktur ini tadi juga disampaikan adalah bagaimana kolaboratifnya. Kolaboratif kalau di kabupaten kota itu misalnya ada di dua level, kepala dinas, kemudian ada kepala bagian, kemudian jabatan eselon empatnya sudah dipungsionalkan atau sudah distarakan. Kemudian kalau di kecamatan, itu misalnya ada camat, kemudian yang di bawahnya sudah fungsionalnya. Itu bagaimana tetap menjalankan tugas-tugas dan fungsi sebagai ISN yang melekat pada jabatan itu. Kalau kita merujuk kepada Permenpan nomor 17, tahun 2021 tentang penyederhanan struktur. Bapak-Ibu kemarin sudah dilantik, terakhir dilantik itu adalah di tanggal 31 Desember. Semua secara nasional kita sudah melakukan pelantikan terhadap penyetaran jabatan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana juga mekanisme kerja. Nah mekanisme kerja itu juga sebagai tindak lanjut dari Permenpan nomor 25, Permenpan nomor 17, kemudian di Permenpan nomor 7. Tadi itu bagaimana mekanisme kerjanya. Nah sistem kerjanya seperti apa. Nah bagaimana juga kedudukan pejabat pimpin yang tinggi, pejabat pimpin yang tinggi. Izin Pak Doktor. Halo? Slidnya nggak jalan ya Pak. Nah gimana? Mas Pandi coba mungkin bisa di-slid. Oke, bentar. Mohon maaf Pak. Ya, oke udah ya. Udah, bisa. Belum share screen Pak. Oke, bentar Pak. Sudah? Ya, sudah Pak. Oke. Nah ini bisa dijalankan. Oke, minta tolong teman di anuninya ya. Nah ini Pak, biar kita apa yang saya... Mohon maaf ya tadi ada indah salah satu kendala sedikit Pak, ya karena masih kita menyesuaikan ya kalau pertemuan-pertemuan digitalisasi secara virtual. Tadi sudah saya di posisi ini Pak ya. Kemudian tadi sudah kami sampaikan bagaimana penyederhanan struktur, kemudian bagaimana penyetaraan jabatan, kemudian bagaimana kaitan dengan... Mekanisme kerja ya Pak Pirang. Tadi juga pertama kedudukan. Tadi kedudukan itu bagaimana pejabat pimpinan tinggi, kemudian bagaimana pejabat fungsional, pejabat penilai kita dan sebagainya. Nah ini memang sudah diatur Pak, sebagaimana mekanisme kerja. Setelah ini jelas ya, posisi siapa menjadi pejabat pimpinan tinggi, kemudian jabatan fungsional, kemudian ke bawah siapa pun berkerja, nah kemudian dilanjutkan dengan bagaimana mekanisme kerja Pak. Nah jabatan fungsional tadi, misalnya di jabatan fungsional yang di bawah, yang tadinya itu eselon 4, yang di atasnya itu misalnya kepala bagian, atau camat, kemudian di bawah itu fungsional, nah itu tetap menjalankan tugas-tugas fungsi yang ada melekat di jabatan yang bersangkutan. Nah kalau dia membutuhkan kinerja, membutuhkan intervensi bagian lain atau bidang lain, maka harus dibuat suatu SK timnya, tim kerjanya, bagaimana agar pelaksanaan tugas itu bisa efektif. Ada ketua timnya, kemudian bagaimana anggota timnya harus dilihat, tentu dengan melihat kompetensi dan keahliannya. Nah di situ yang harus dilakukan pengukurannya, bagaimana tahapan, bagaimana pelaksanaan tugas, bagaimana pertanggung jawaban dan pengelolaan kinerja itu harus didesain setelah, sebelum pelaksanaan kegiatan ini dijalankan. Tadi disemputkan misalnya di tahun pertama, di awal tahun itu dari katakanlah subat A, atau bidang A, atau bidang B itu, harus dilihat dulu Pak, dipetakan apa tugas-tugasnya yang akan dijalankan. Di mapping tugas-tugasnya, kemudian tentu mapping tugas ini berkaitan dengan RPJMD, RPJMD Kabupaten Lombok Barat. Setelah di mapping, kemudian baru kita didesain sasaran tugasnya. Kita desain, setelah kita petakan sasaran tugasnya, kemudian siapa ditunjuk selaku ketua timnya, siapa ditunjuk selaku wakil ketua sebagai anggotanya. Tentu penunjukan ini adalah pejabat pimpinan tinggi atau penilai kinerja itu melihat kompetensinya. Kemudian butir-butir itulah yang dijalankan. Kemudian di dalam SK timnya itu tentu melihat targetnya. Target capaiannya kapan harus selesai, apakah dua bulan, tiga bulan, apa output, apa outcome-nya, jelas di situ. Nah, capaian-capaian inilah yang akan dievaluasi oleh, katakanlah tadi itu kabak, kalau masih ada kabak di situ, dievaluasi. Kemudian nanti dinilai oleh pejabat pimpinan tinggi pertamanya atau level satunya. Karena sekarang ini Bapak-Ibu di provinsi maupun di kabupaten, kota, ya mungkin nanti bagaimana kita berkolaborasi. Karena di Permen PAN 7 itu, kita diberi waktu untuk merubah struktur selambat-lambatnya satu tahun. Nah, tentu pelaksanaan tugasnya masih menggunakan struktur lama dulu, Pak. Karena kemarin kan hanya dikompersi saja. Tidak dilakukan penilaian bahwa tadinya jabatan Kasubat A, kemudian nama pejabatnya si A, si Pulan, misalnya kualifikasi pendidikan, ini kan langsung dirubah. Mestinya harus dilakukan asesmen dulu, apakah dia cocok. Harus diusulkan ke jabatan fungsional. Tapi karena di Permen PAN nomor 17 tahun 2020, dikompersi pada begitu, apa yang menjadi jabatan sebelumnya akan terlaluan sebagai jabatan. Maka di situ harus dilakukan pemetaan. Siapa yang punya kompetensi, siapa yang punya keahlian, itu ditunjuk selaku keturunnya. Tetapi sasaran tugasnya masih melekat kepada jabatan lama dulu, Pak. Jabatan lama supaya capaian kinerja yang ada di struktur itu tentu harus bisa diselesaikan. Diselesaikan sesuai dengan struktur yang ada. Nah, ke depan memang akan dilakukan perubahan. Perda SOTK-nya akan dilakukan perubahan. Karena tentu nanti jabatan fungsional ini langsung melekat kepada jabatan tinggi pertama atau kepada kepala dinasnya, atau kepada badannya, atau kepada camatnya, kalau di kabupaten misalnya. Kemudian penilaian langsung ke atas. Nah, sementara sekarang ini masih posisi berada di jabatan sebelumnya. Tetapi penilaiannya, penilaian itu di level 1, diberikan oleh kepalanya, tetapi mendapatkan rekom dari pejabat di atasnya. Kalau dia fungsionalnya, sesama fungsional misalnya. Kalau sesuatu fungsional, tetapi pelaksanaan fungsional. Nah, setelah dilakukan pembatasan itu, Bapak-Ibu, ada penugasan, ada tahapannya, ada pelaksanaan tugasnya, apa tahun-tahun dan sebagainya. Kemudian, tadi saya sampaikan, bahwa jabatan fungsional ini harus mengesuai teknologi dan digitalisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsional. Jangan sampai esensi atau filosofi pembentuk perubahan atau perubahan struktur ini malah dianggap menghambat, tidak efektif lagi, malah tidak efektif ketika sudah dapat penyederaan struktur. Nah, ini harus kita sama-sama menjawab itu. Ketika sudah dilakukan penyederaan struktur, sudah dilakukan penyederaan jabatan, maka kerja-kerja ASN itu harus lebih efektif, lebih lincah, lebih kolaboratif, lebih dinamis. Jangan terikat oleh sekat-sekat struktural tadi yang melatar belakangi struktur sebelumnya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Seperti dalam slide ini, misalnya Bapak-Ibu, jelas di sini, misalnya pejabat pemilih kinerja, pejabat penilai kinerja, ada ketua tim. Nah, ketua tim ini adalah Bapak-Ibu yang punya kompetensi, yang punya kompetensi di bidang itu. Misalnya, pada fungsional pelaksanaan yang diberi petunjuk, yang diberi peran untuk mengkoordinasikan. Yang tadi punya kepenting, misalnya tugas menganalisis tentang inflasi. Yang tadinya adalah subak inflasi, misalnya. Tetapi, mohon maaf, subak inflasi sebelumnya adalah pendidikannya, misalnya, sarjana hukum, misalnya, atau sarjana administrasi, misalnya. Nah, sementara kalau untuk penanganan inflasi, dan sebagainya, kan lebih mendekat kepada sarjana pendidikan yang kualifikasi, sarjana ekonomi, tanpa mengabaikan pendidikan-pendidikan lain. Tetapi lebih mendekat kepada teman-teman yang memahami di bidang ekonomi. Nah, ketika ini karena sudah dikonversi begitu, karena mungkin, mohon maaf ya, teman-teman yang jabatan sebelumnya, sarjana pendidikan misalnya, tetapi, ketika dia mau ditugaskan untuk menganalisis kebijakan ekonomi terkait inflasi, nah, mungkin bisa dicari di situ siapa yang kompetensi untuk menjadi ketua timnya. Maka, mungkin ada di subak lain yang tadi disetarakan, itu bisa juga oleh si pemberi kinerja, atau si pejabat penilai kinerja itu, dapat menunjuk subak yang bukan melekat pada jabatan yang sebelumnya. Yang tentu dicari kompetensi, sarjana ekonomi yang ada di subak lain yang kompetensi, itu ditunjuk sebagai ketua tim. Atau bisa juga yang bersangkutan. Tetapi, itulah prerogatifnya pejabat penilai kinerja untuk menentukan siapa yang punya kompetensi dan keahlian di bidang itu untuk ditunjuk selaku ketua tim. Karena apa? Tentu pendekatan adalah output atau outcome dari sebuah capaian kinerja. Nah, itu kemudian selanjutnya, itu tahapan-tahapannya selanjutnya adalah melakukan pengidentifikasi peran dan fungsi dari masing-masing pejabat yang bersangkutan. Ada bisa di slide kami ini. Itu apa yang dilakukan? Penilai kinerja tadi, penilai kinerja tadi itu melakukan pemertaan. Karena yang berkomitmen, yang melakukan perjanjian kinerja adalah pejabat pemberi kinerja dengan kepala daerah. Ketika kepala daerah sudah mengikat pejabat penilai kinerja atau kepala dinas dengan Bapak Bupati, ada perjanjian kinerja disuruh. Bahwa akan tercapai target-target ini. Ini berkepentingan. Sehingga pejabat penilai kinerja ini sangat berkepentingan terhadap capaian kinerja-kinerja telah diperjanjikan tadi. Maka, si pejabat penilai kinerja ini tentu akan mencari siapa yang akan menjadi ketua tim yang punya kepotensi di bidang tertentu untuk ditunjuk selaku koordinator dan sebagainya. Dan seterusnya, Pak. Di situ ada penugasan. Kemudian dievaluasi juga. Dievaluasi sesuai dengan tugas tim tersebut. Apakah misalnya tadi inflasi itu harus selesai 2 bulan? Maka itu sebelum 2 bulan dievaluasi apa? Bagaimana progresnya? Bagaimana capaiannya? Nah, ketika nanti sudah mencapai yang ditentukan dalam tugas tim tersebut, itu sudah jelas. Apa namanya? Sudah jelas indikator capaiannya. Nah, kemudian bagaimana pengelolaan kinerja? Di situ ada pembagian tugas. Tentu ini diberikan WNR kepada ketua timnya atau tim yang melaksanakan tugas kolektif tadi. Tentu yang bertanggung jawab bagaimana mem-breakdown sampai ke bawah dan sampai ke bawah. Ini mohon maaf, Bapak-Ibu ada kesan bahwa pejabat fungsional ini tidak mau bekerja di bidang tugas sebelumnya. Karena masih mengejar angka kredit yang menjadi kredit poinnya. Tetapi, karena ini masih transisi, masih untuk tahun ini, apakah tahun ini sampai tahun depan, masih menjadi kredit poinnya adalah apa yang menjadi tusi saat struktur yang disetarakan itu. Tetapi memang dalam pelibatannya itu apakah bisa ditergalkan secara individu, maupun secara kolektif atau kelompok, dan seterusnya. Tapi ini memang menjadi poin-poin atau butir-butir rincian tugas pada sub-bidang atau pada jabatan sebelumnya itu yang menjadi titik tekan untuk mendapatkan penilaian angka kreditnya oleh teman-teman pejabat fungsional tersebut. Inilah yang lalu dipetakan. Kalau tidak dipetakan, ya mohon maaf, ada beberapa OPD setelah semua kepala bagiannya, semua kasus bagian di fungsionalnya, akhirnya kepala pejabat pimpinan tinggi peratannya kebingungan. Karena bingung dia, Pak Bapak Ibu. Semestinya harus dipetakan. Tidak harus bingung sebenarnya. Memah lebih bagus. Harus dipetakan. Mana target kinerja yang bisa dikerjakan secara kolektif atau secara kelompok tim, mana yang bisa secara individu dan langsung diberikan tugas kepada pejabat fungsional yang ada di bawahnya. Sehingga jelas target dan sasaran kinerja yang harus dilaksanakan. Dia tidak boleh keluar dari tugas atau penunjukan yang telah ditentukan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinannya. Tidak boleh keluar. Boleh dia kerja lain, tetapi ada surat tugasnya. Tetapi tidak tekan, poin adalah tetap melekat pada jabatan yang diemban pada saat itu. Jabatan fungsional yang ada di situ, tetap di situ. Tetap melaksanakan tugas-tugas tersebut. Tentu harus diikat dengan keputusan kepala OPD atau kepala penilai kinerja. Itu harus ditentukan. Targetnya kapan? Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, seterusnya. Bapak Ibu itu sudah menjadi evaluasi seterusnya. Kemudian, next. Ini, Pak, ada beberapa level. Kemungkinan kalau di organisasi, di Pemprov, ada organisasi dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi. Di Madya, di sini Pak Segda. Segda memimpin. Kemudian di situ ada asisten. Kemudian ada kepala biru. Kalau di kabupaten juga begitu, ada segda. Ada asisten, ada bagian-bagian. Apakah subak, bagian ini, kepala-bagian yang ada di segda kabupaten itu masih struktural? Saya kira masih struktural di sana. Kemudian yang subak itu kan fungsional, Pak. Nah, fungsional ini masih dinilai oleh kepala bagian yang atasnya. Apa tugasnya yang masih melekat kepada jabatan sebelumnya? Yang tadi saya sampaikan, harus dipetakan dulu. Mana yang dilaksanakan secara kolektif, mana yang secara kolektif pun harus dipetakan. Mana yang ditangani oleh tiga orang, empat orang, atau dua orang, atau beberapa orang saja. Dengan melihat beban tugas yang ada di masing-masing rincah tugas pada kotak jabatan tersebut. Mana yang individu, dan seterusnya. Terus sampai ke bawah, Pak. Bapak-Ibu, ya. Karena kemudian kalau di pimpinan tinggi pertama, misalnya di kepala dinas, kepala badan juga demikian, dan seterusnya. Kemudian tadi saya sampaikan gambaran penjelasan yang di kotak jabatan tadi, yaitu perencanaan. Pada level 1, misalnya level 1 itu kepala bagian, misalnya, kepala dinas, atau pejabat penilai itu yang menanatangani penilaian kinerja. Nah, sebelum ke level 1, itu dilakukan penilaian atau evaluasi oleh level 2, atau kabatnya. Kabatnya apa, tugas tadi, subat yang sudah jadi fungsional tadi, telah diperintahkan oleh level 1, oleh kepala dinas, atau kepala OPD-nya. Sebelum naik ke, sebelum dinilai oleh kepala OPD, atau level 1, maka kabatnya ini melakukan penilaian. Melakukan penilaian-penilaian, apakah sudah punya target, sudah punya kebutuhan yang diinginkan. Kalau ada perbaikan, tidak akan perbaikan. Nah, itulah sebagai dasar rekomendasi nanti dinilai oleh level 1 tadi. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, ada ketua tim, ada pejabat fungsional, penilai inilah yang dilakukan oleh teman-teman fungsional. Tentu jenjang, tetap berjenjang dulu, Pak. Tetapi yang menilai adalah tetap, kalau dia fungsional di level 2 ini, ya fungsional, katakanlah pejabat administrator atau kabak yang sebelumnya fungsional, yang nilaikan di level 1-nya. Tetapi tetap mendapatkan rekom atau penilaian secara, di-filter oleh level 2. Kemudian, tadi ini sama, next. Ini terkait dengan alur, SOP-nya, saya kira Bapak-Ibu sudah bisa baca. Tapi yang penting dalam penekanan kami di sini adalah, yang pertama adalah bagaimana Bapak-Ibu fokus melaksanakan tugas yang ada pada jabatan sebelumnya. Pada jabatan sebelumnya, pada saat menjabat sebagai kasubat, pada saat menjabat sebagai pejabat struktural, tetap melaksanakan tugas yang ada di OPD yang melekat di jabatan sebelumnya. Kemudian penilaiannya, kemudian kalau pekerjaannya itu, katakanlah sifatnya selalu berat, tentu Bapak-Ibu nanti buat SK timnya, siapa yang jadi ketua tim, sebagian sampaikan. Kemudian terus melaksanakan, dinilai oleh atasnya dan seterusnya. Kalau Bapak itu terlibat, punya kompetensi, punya skill, dan di tempat lain untuk kerja, silakan bisa terlibat di situ. Apakah nanti bisa menjadi... Tidak ada masalah. Tetapi yang jelas, harus tetap melaksanakan tugas-tugas yang ada di TUSI-nya. Tidak di TUSI yang ada di situ. Jangan kemudian tidak mau melaksanakan tugas, misalnya Sumbak Program tidak mau melaksanakan tugas perencanaan, dan sebagainya. Nanti tidak bisa mendapat nilai untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan kenaikan kredit. Itu saya pikir pengantar yang mungkin lebih efektif, yang bisa kita sampaikan. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Karena ini masih transisi, Bapak-Ibu, karena Permenpan No. 7 tahun 2022 ini kan masih akan ada perubahan-perubahan, tetapi sepanjang belum dirubah, saya kira tetap... Karena katanya ini isu akan dirubah, penilaian jabatan fungsional akan dikembalikan, kita belum percaya. Sepanjang belum ada aturan yang merubah, atau yang melakukan perubahan terhadap regulasi sebelumnya. Ini sebagai pengantar, barangkali Bapak-Ibu, kalau ada yang perlu kita diskusikan, ya kita diskusikan. Mungkin itu Pak Moderator yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Pak Doktor. Silahkan mungkin dari Bapak-Ibu ada yang bertanya, yang resen nih Pak Mintar Diadno dan Pak Sarudin. Apakah bertanya, Pak? Silahkan mungkin dari Pak Mintar Diadno dulu ya. Mungkin resen nih, ada yang resen. Atau lupa matikan resennya kayaknya. Bapak-Ibu? Apa nama resen? Resen tuh tanda tangan, angkat tangan dulu. Mumpung ada pakarnya nih dari Biro Seda, Biro Organisasi Seda Provinsi, Bapak Kabiru, Dr. Nusali Mesos. Silahkan Bapak-Ibu. Pak Mintar mungkin di-unmute dulu, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Kurang terdengar, Pak. Belum di-click. Mungkin dulu Pak Sarudin, silahkan. Silahkan Pak Sarudin, dari Damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan. Halo? Silahkan Pak, silahkan. Terkait dengan tugas fungsional, kami di Damkar hanya dua jabatan fungsional. Ini 77, kalau saya melihat dari, berdasarkan Permen PAN nomor, Permen PAN RG nomor 17 tahun 2019, tentang jabatan fungsional, analis kebakaran. 77 butir urayan tugas jabatan ahli, analis kebakaran. Apa namanya? Yang kita penuhi untuk mencapai angka kredit. Apakah tidak sebagian? Yang 77 butir urayan tugas, ini apakah semuanya yang kita harus penuhi? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Mungkin lanjut ke Pak Minta Biano, Pak Kabiru ya? Atau mau jawab langsung satu persatu, Pak? Baik, Pak. Tadi di awal kami sampaikan bahwa, pertama ya, di Permen PAN nomor 17 tahun 2021 ini tentang penyetaraan jabatan, kemudian dikeluarlah Permen PAN 7 tahun 2022 tentang mekanisme kerja. Nah, di situ ada tentang mekanisme kerja, bagaimana cara menjalankan. Itu dulu dasarnya, Pak. Nah, kemudian, apakah Bapak melaksanakan tujuh Bapak? Pertama, Pak, Bapak tetap melaksanakan tugas selaku dulu jadi kepala seksi tentang kebakaran, misalnya, Pak. Bapak, apa yang menjadi rincian tugas di struktur lama itu, Pak? Bapak itu harus dijalankan tugasnya. Artinya, butir-butir rincian tugas selaku pejabat sebelumnya, Bapak ketika dia dikompersi menjadi pejabat fungsional, Bapak maka melaksanakan tugas-tugas sebagai pejabat struktural sebelumnya, Pak. Karena kita tidak bisa kita melaksanakan tugas lain karena di PERDA SOTK-nya belum dilakukan perubahan, Pak. Perubahan di seluruh kabupaten, kota, kita masih mengacu kepada PERDA tahun sebelumnya yang mengacu kepada PERDA, PERDA sesuai mengacu kepada Permen PAN nomor 17 itu, Pak. Kalau Bapak di urian tugas di kebakaran itu dengan dijelaskan rincian tugas satu sampai dengan K, misalnya A, B, C, D, sampai dengan Z, maka itulah menjadi fokus, Pak, dilaksanakan oleh jabatan fungsional itu, Pak. Di rincian tugas sebelumnya, waktu Bapak menjabat sebagai jabatan strukturalnya. Kalaupun nanti ada penambahan di luar urian tugas jabatan sebelumnya, itu tidak ada masalah, Pak, sebagai penambah saja. Tetapi poinnya kan rincian tugas yang ada di sebelumnya, Pak. Tidak keluar dari rincian tugas sebelumnya. Permen PAN nomor 17 ini hanya mengkompersi, Pak. Memindahkan saja atau menuangkan saja jabatan struktural A ke jabatan fungsionalnya. Nanti kita memang akan merubah, Pak, struktur organisasinya. Struktur organisasinya akan kita rubah sesuai dengan Permen PAN nomor 7 tahun 2022 ini, Pak. Tetapi nanti, Pak, mungkin di Kabupaten Loh Barat yang belum dirubah strukturnya, Pak, masih mengacu kepada perda sebelumnya. Kalau di Permen PAN nomor 7 tahun 2022 ini, Pak, jabatan fungsional itu langsung mengacu kepada kepala dinasnya atau kepala pimpinan tiap pertamanya, Pak. Kalau sementara ini masih kita mengacu kepada kepala bagian atau pejabat sebelum atasan kita sebelumnya. Di situ yang akan menilai. Sementara rincian tugasnya masih dulu, Pak, mengacu kepada rincian tugas sebelumnya. Kemudian kalau ada tambahan, ada tambahan sesuai dengan Permen PAN tadi itu, baga silakan saja, Pak. Tetapi poin penilaian akad kritiknya, nanti mungkin bisa diperjauh oleh teman-teman tadi, masih kepada poin rincian tugas selaku pejabat struktural sebelumnya, Pak. Tidak keluar dari situ. Itu mungkin Pak Kabar. Silakan. Halo. Ya, kita lanjut ke Pak Mintar Diarno. Silakan, Pak Mintar. Suara yang tak terdengar, Pak Mintar. Diaktifkan, Pak Mintar Diarno. Pak Kabiru, mungkin kita sampai jam 12.30 untuk istirahat. Soma, Pak. Kembali lagi jam 13.15, Pak. Mas Kabar, monggo, monggo. Ya, Ladi Santi aja kita, Pak. Oke. Mungkin lagi satu nih, Pak Mintar Diarno, masih ada trouble di unmute-nya nih, Pak. Belum, Pak Mintar. Pakai HP mungkin dia, Mas Andi. Beli ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu juga yang sampaikan ke Lepusah ini. Karena dua kali sudah manat ini tangkap saya ini. Dari awal itu, dulu, tahun 2016, waktu itu saya ketinggalan di sana, waktu promosi itu. Sehingga sampai sekarang masih 3B, yang seharusnya sekarang sudah 3D. Karena ada beberapa peraturan yang disampaikan oleh BKD waktu itu. Karena saya dari guru, sehingga waktu itu dapat promosi di, struktural. Tetapi pada saat itu, saya dibilang bahwa Bapak ini kena peraturan belum mencapai 10 tahun apa namanya, jadi guru. Sehingga tidak bisa naik pangkat. Itu yang terjadi pada saya pada waktu itu. Nah, terus yang kedua, untuk yang saat sekarang ini, saya mungkin akan, apa namanya, untuk penyesuaian. Apa namanya, karena untuk penyesuaian, naikkan pangkat ini, dengan apa namanya, dengan penyesuaian S2 yang kemarin, yang sekarang ini mungkin, yang perlu, yang apa namanya, mohon kepada Bapak untuk penjelasannya, bagaimana prosesnya, untuk penyesuaian, yang sekarang ini, yang di fungsional ini. Mungkin hanya itu yang perlu di sampaikan. Bapak, terima kasih. Silahkan Pak Kabiru. Oke, terima kasih Pak Kabak. Mungkin nanti, Pak, terkait dengan, apa namanya, penyesuaian, itu mungkin nanti, mungkin bisa diperjelas, di teman-teman BKD, Pak. Karena, bagaimana transformasi dari guru, tadi waktu jadi fungsional, kemudian sudah naik pangkat, nanti mungkin dari Mbak Susan, nanti Pak, kalau terkait dengan penyesuaian itu Pak, supaya tidak salah, nanti kita informasikan. Pak Kabar. disimpan dulu Pak Bintar ya. Sampai jam 2 nanti kita lanjutkan lagi. Silahkan mungkin yang dari ini, dari DPU TPR Lobar, Ibu Ida Suliani, silahkan Bu. Pak TPR Lobar, Pak TPR Lobar, ini yang saya tanyakan, kan kita ini, dari pelaksana ya, pelaksana lapangan, teknis lapangan, untuk menjadi, tenaga fungsional, jamung itu, dalam posisi kita sekarang ini, posisinya misalnya 3C, Pak. dialihkan ke jahpung, apakah itu masih bisa secara kenaikan pangkat itu masih sesuai dengan aturan lama atau pakai aturan baru lagi. Karena di pertengahan awalnya reguler, tiba-tiba di posisi pangkat 3C kita jahpung masih berlaku aturan reguler atau sudah masuk sesuai dengan jahpungnya, Pak. Pak Biro, terus setahu saya untuk kita target nilai ini yang menjadi beban kita nantinya, dapat informasi dari teman-teman bahwa untuk nilai kegiatan itu harus ada seminar, harus ada sertifikat yang harus kita sertakan dalam laporan-laporan fungsional atau jahpung itu sehingga bisa mengejar target untuk menilai, untuk kenaikan pangkat itu. Ini yang menjadi masih dilema bagi kita karena kegiatan-kegiatan itu kan jarang sekali dilaksanakan untuk berapa tahun terakhir ini dan itu butuh waktu jam belajarnya juga. Ini yang menjadi pertimbangan kita, Pak. Untuk jahpung ini akan menjadi kesulitan untuk kami mengejar misalnya naikkan pangkat dua tahun, kan katanya bisa naik dua tahun pangkatnya. Tapi karena harus mengikuti pendidikan-pendidikan seperti itu, jadi akan terhambat, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Di mana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida ya. Apa yang dikeluhkan oleh Bu Ida ini sebenarnya waktu saya mengikuti Zoom meeting dengan Kementerian Dagri, dengan Kementerian Pan-RB, saya sudah menyuarakan itu, Bu. Bagaimana teman-teman yang disertarakan jabatan fungsional yang periodenya akan naik pangkat di periode April, sementara di tanggal 31 Desember 2021 sudah menjadi fungsional. Bagaimana itu, Pak? Sementara diregulasi di Permenpan 17 tahun 2021 itu Bapak belum atur. Saya minta. Saya sampaikan dalam pertemuan itu. Dan Alhamdulillah, Bu, itu sudah ditindaklanjuti. Ada keluar surat edaran dari Kementerian Pan-RB, bahwa teman-teman yang tadi disertarakan, yang tadinya jabatan struktural, yang akan naik pangkat di periode April maupun Oktober, walaupun per tanggal 1 Januari atau 31 Desember sudah menjadi fungsional, maka secara otomatis tetap akan naik pangkat, Bu, secara reguler. Naik tanggal reguler seperti jabatan struktural sebelumnya, Bu. Kalau dia naik pangkat April, dia naik pangkat April. Kalau Oktober, dia tetap naik pangkat Oktober, Bu. Sesuai sebelumnya. Kemudian pada setahun kemudian, baru akan diatur mekanisme kenaikan pangkat dengan mengikuti pola fungsional itu, Bu. Nah, itu pertama, Bu. Silakan kalau Ibu mengusulkan Oktober itu tidak ada masalah, Bu. Tetap secara reguler dulu, Bu, selama satu tahun ke depan itu, Bu, setelah pasca penyetaraan jabatannya. Itu sudah ada surat Kementerian Pan, Pak. Bu, sudah ada surat edaran dari Kementerian Pan-RB. Nanti bisa teman-teman ke BKD itu bisa mengambil atau bisa memfotokopi surat disebut, Bu. Saya kira teman-teman BKD Kabupaten Lombor Barat juga sudah baca surat itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana angka kredit, Bu, sekali lagi, yang penting kita perhatikan bersama, Bu, adalah bagaimana Ibu yang tadi saya sampaikan di awal, misalnya subak A tadi, subaknya Ibu atau subak yang Ibu pegang sekarang ini, apa tugas-tugas yang berkaitan dengan target RPGMD-nya? Ada menyusun peta, peta letak, tata ruang, dan sebagainya, dan sebagainya, itu menjadi targetnya. Nah, kan Ibu akan melaksanakan itu. Kemudian apakah Ibu bisa melaksanakan secara kolektif, apa melaksanakan secara individu, atau secara kolektif, atau bagaimana? Ibu harus ada SK-nya, ada SK-nya, atau penuncuran tugasnya oleh kepala si pemberi kinerja, atau kepala dinasnya, atau kepala badannya, ada surat tugasnya. Dengan di surat tugas itu nanti ada dicantumkan, Bu. Targetnya menyelesaikan adalah dalam satu bulan, kemudian yang diinginkan adalah terjadi tersusunnya, tata letak, tata ruang, dan sebagainya. Nah, itu menjadi angka kreditnya. Poin-poin yang menjadi susun harus ada perintah tugasnya, supaya ada bukti sebagai angka kreditnya. Kemudian kalau Ibu mewakili kepala dinas, ada surat tugasnya, ada surat pelunjukannya, itu juga nanti sebagai poin-poin untuk mendapatkan angka kreditnya. Nah, kalau ingin mendapatkan angka kredit poin yang lebih besar, ya tentu misalnya kalau sebagai analis kebijakan, Ibu membuat sebuah buku, buah buku atau jurnal, kan bisa membuat bagaimana menyusun tata ruang, yang berbasis ramah lingkungan, dan sebagainya, itu kan ada buat kajiannya. Nah, kalau itu disusun, tentu melihat butir-butir menjadi kredit poin untuk cepat menemui angka kreditnya, Bu, kalau ke depannya. Tapi sekarang kan masih melaksanakan tugas seperti rincan tugas yang pada saat jabatan struktural sebelumnya, Bu. Itu sebenarnya untuk mempercepat saja untuk menemui angka kredit. Karena memang jabatan fungsional itu kan lebih fleksibel, Bu. Lebih fleksibel, bisa naik pangkat 2 tahun, kalau bisa menemui angka kredit, kecepatan naik pangkat. Itu yang idealnya. Tetapi ini ada informasi, tetapi sekedar informasi saja, informasinya katanya, teman-teman ini, tapi jangan telah... Belum ada regulasi. Saya dapat bocoran dari teman-teman Kemenpan IRB, bahwa angka kreditnya nanti tetap butir-butir jabatan sebelumnya. Angka kreditnya, poin-butirnya. Mungkin nanti seperti apa penentuan bobot, poin dari masing-masing rincan tugas itu, nanti akan coba dipetakan. Tapi ini kan belum masih digodok aturan itu, Bu. Tapi sementara, aturan yang ada saja dulu kita pedoman, Ibu, pedoman yang ada, silakan karena sesuai dengan Permenpan nomor 7 tahun 2022 ini, Ibu masih melaksanakan tugas sebagaimana jabatan struktural sebelumnya. Itu tapi harus ada bukti, Bu. Jangan melaksanakan tugas, tapi tidak ada buktinya. Tugas, ada penugasan, ada turut tim, dan ada target-targetnya, Bu. Kalau Ibu kreatif, inovatif, ya mungkin suka membaca, silakan, Ibu, buat buku, jurnal, bagaimana agar tata ruang tadi itu bisa bagus, menyusun buku-buku, sehingga itu mempercepat, Ibu mendapatkan angka kredit, Bu. Karena memang esensi jabatan fungsional itu kan harus lebih lincah, Bu. Tidak stagnan, tidak hanya menunggu, harus lebih inovatif, Bu. Sebenarnya itu esensinya. Mungkin itu, Pak Kabak, yang saya sampaikan. Sekian. Terima kasih, Pak Kabiro. Ijen, Pak Kabiro, karena waktu sudah menuliskan pukul 12.30, kita istirahat dulu di SOMA sampai kembali jam 13.15. Mungkin kita lanjutkan diskusi interaktifnya, Pak, 13.15, Pak, ya. Baik, terima kasih. Mungkin kita sholat dulu, ya. Terima kasih banyak, Pak Kabiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-Ibu, mungkin yang mau istirahat di sholat dan makan, silakan meninggalkan zemitnya, kita akan kembali pada pukul 13.15 sampai 14.00 untuk materi dari Kepala Biru Organisasi Seda Provinsi NTB. Terima kasih.